Suaranya yang merdu sangat enak didengar. Meski mengandung amarah, namun tetap enak didengar. Luan ingat dengan jelas pertama kali dia bertemu Chuyue. Chuyue sedang bernyanyi di laut dalam. Meski hanya dengungan biasa, namun lebih indah dari alat musik terindah di dunia. Suara yang dihasilkannya sangat halus. Bisa dibilang itu adalah suara terindah di dunia. Bahkan setelah Chuyue berubah menjadi bentuk manusianya, karakteristik ini masih ada. Suara Chuyue sangat indah. Luan juga pernah mendengar Chuyue bernyanyi sebelumnya. Itu benar-benar memabukkan, seolah-olah itu bisa membuat semua orang terpesona pada suaranya. Luan juga bertanya kepada Chuyue mengapa suaranya begitu enak didengar. Jawaban Chuyue mengejutkannya. Dia mengatakan bahwa bukan hanya dia, tetapi seluruh balapan juga seperti ini. Seluruh balapan adalah yang paling enak didengar di laut. Itu juga karena suara mereka sehingga mereka menarik banyak ras lain yang bersedia menjual nyawa mereka kepada mereka. Mereka juga bisa mendominasi laut. Meski begitu, suara Chuyue adalah yang terbaik di seluruh balapan. Oleh karena itu, ketika Luan mendengar suara merdu ini, dia langsung mengerutkan kening. Keluarga Chuyue telah tiba. Luan menoleh untuk melihat Chuyue. Memang benar, dia melihat wajah Chuyue dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran saat dia melihat ke langit. Semua orang melihat ke langit. Menghadapi fenomena seperti itu, kecuali mereka yang merupakan guru surgawi level 6 ke atas, mereka hanya bisa gemetar. Apa, apa yang terjadi? Pastor Bian mendatangi kedua pengantin baru itu dan bertanya dengan ketakutan. Ini keluarga ku. Chuyue menoleh dan tersenyum. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Pa. Saat Chuyue hendak terbang, Bian King Liu tiba-tiba meraih tangan Chuyue. Chuyue memandang suaminya. Aku ikut denganmu, kata Bian King Liu dengan serius. Chuyue terkejut. Meski dia bahagia, anggota keluarganya mempunyai temperamen buruk. Jika mereka melakukan sesuatu yang impulsif, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Lebih baik dia mengambil tindakan pencegahan. Aku akan pergi sendiri dulu. Chuyue memandang Bian King Liu dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Saat dia berbicara, Chuyue dengan lembut melepaskan diri dari cengkeraman Bian King Liu. Dengan ketukan ringan di kakinya, tubuhnya terbang ke atas dengan cepat. Bian King Liu, Luan, dan Yao menyaksikan adegan ini sampai Chuyue memasuki awan hitam. Petir menyambar di awan gelap dari waktu ke waktu, dan setiap kali cahaya menyambar, itu akan memantulkan bayangan besar di dalamnya. Luan menoleh ke arah Yao dan bertanya, bagaimana kabarnya? Yao tahu apa yang ditanyakan suaminya. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, Persepsiku tidak bisa memasuki awan. Semuanya terhalang di luar. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Kalau begitu tarik kembali persepsimu, kalau-kalau pihak lain menganggap kita bermusuhan. MN, Yao dengan lembut menjawab dan menarik kembali persepsinya. Di langit, di tengah awan gelap yang besar. Awan gelap yang sepertinya menutupi seluruh kota tiga wewangian dari tanah sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat. Seluruh langit tertutup awan gelap, dan ketebalan awan gelap telah mencapai 10 ribu kaki yang menakutkan. Chu Yue baru saja memasuki awan gelap ketika dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Dia buru-buru menggunakan suara rasnya sendiri dan berkata dengan gembira, Ayah, Ibu, kakak laki-laki. Kamu masih mengenal kami. Sosok terbesar muncul dari awan gelap dan dengan cepat tiba di depan Chu Yue. Itu adalah kepala yang sangat besar. Kelihatannya seperti kepala hiu, tapi ada perbedaan besar. Dibandingkan dengan kepala ini, tubuh Chu Yue sangat kecil. Mengapa kamu berubah menjadi manusia? Suara lain muncul. Itu adalah Ibu Chu Yue. Dia dengan marah berteriak, Tidakkah kamu tahu bahwa manusia adalah musuh kita? Berubah menjadi manusia sungguh memalukan. Ini, hati Chu Yue berada dalam dilema. Namun, saat dia melihat betapa marahnya orang tuanya, sosoknya kabur dan berubah menjadi wujud yang ditemui Luan di awal. Tapi, orang-orang yang kutemui semuanya sangat baik. Chu Yue buru-buru berkata, Saya bertemu dengan beberapa teman. Mereka semua sangat baik kepada saya, dan, dan, dan apa? Sosok terbesar itu meraung marah dan berkata, dan kamu ingin menikahi mereka, kan? Seketika, gelombang besar suara kemarahan terdengar di sekitar. Mereka tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Di mata mereka, manusia itu kotor dan tercelah. Bagaimana mereka bisa kawin dengan ras seperti itu? Melihat ekspresi semua orang, Chu Yue menjadi lebih cemas. Dia sangat menyukai Bian King Liu. Dia buru-buru berkata, Aku tidak bisa berinteraksi dengan manusia lain, tapi aku ingin bersama suamiku. Suami, ibu Chu Yue bahkan lebih marah lagi. Dia berteriak, Aku benar-benar memanjakanmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku akan membunuhnya sekarang dan menghancurkan pikiranmu sepenuhnya. Dengan itu, ibu Chu Yue berteriak dengan marah. Tiba-tiba, bola cahaya hitam yang tak terlukiskan muncul di awan gelap dan menyerang ke bawah. Tidak, Chu Yue dengan cepat memblokir di depan bola cahaya hitam. Dia sangat cemas hingga suaranya bergetar. Kamu tidak bisa membunuhnya. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengontrol apa yang ingin aku lakukan? Melihat penampilan putrinya, ibu Chu Yue sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berteriak, Minggir, Jangan biarkan kami semakin kecewa padamu. Ibu, Chu Yue dengan cemas berteriak, tapi dia tidak menyingkir. Di bawah awan gelap, di tanah, semua orang hanya bisa mendengar suara gemuruh dari langit. Meskipun mereka tidak dapat memahaminya, tidak ada yang berani bergerak sedikitpun. Biarkan para tamu pergi. Luan menoleh dan berkata kepada Bian King Liu dengan suara rendah, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Bian King Liu jelas bisa mendengar kemarahan dalam suara di langit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memerintahkan para pelayan untuk menyuruh semua tamu pergi secepat mungkin. Setelah para tamu meninggalkan halaman, Bian King Liu berkata kepada orang tuanya, Ayah, Ibu, kamu harus pergi dan bersembunyi juga. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Pastor Bian berkata, Bagaimana aku bisa meninggalkan anakku sendirian di sini? Ayah, Ayah tidak bisa membantuku melakukan apapun di sini. Ayah hanya akan mengalihkan perhatianku. Bian King Liu berkata dengan serius, Lagipula, aku punya dua teman ini bersamaku. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Bian King Liu melihat kedua pelayan yang tersisa dan berkata, Kalian berdua, antar dia keluar dari kediaman. Ya. Orang tua Bian King Liu memandang putra mereka dan tahu bahwa mereka tidak dapat membantu sama sekali. Sebaliknya, mereka malah menjadi beban bagi putranya. Mereka hanya bisa pergi, tapi sebelum pergi, mereka terus mengingatkannya. Akhirnya, semua orang meninggalkan halaman, hanya menyisakan Bian King Liu, Luan, dan Yao. Bian King Liu menoleh ke arah Luan dan Yao dan berkata, Saudara Lu, Nyonya Lu, Anda sebaiknya pergi juga. Itu benar. Bian King Liu hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menghibur orang tuanya. Dia tidak pernah bermaksud membiarkan mereka tinggal. Ini adalah urusannya sendiri. Dia seharusnya tidak melibatkan orang lain. Luan memandang Bian King Liu dan tidak menolak. Dia menganggup dan berkata, Hati-hati, Saudara Bian. Mem, Bian King Liu berkata, Setelah ini selesai, aku akan mentraktir Saudara Lu Minum. Dengan itu, Luan berbalik dan segera meninggalkan halaman bersama Yao. Meskipun Yao sedikit bingung, dia secara alami mendengarkan kata-kata Luan tanpa syarat dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mau bagaimana lagi, Luan bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dibandingkan dengan kekuatan di langit, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Dia ingin hidup, dan dia tidak akan membiarkan keselamatan Yao terancam sedikitpun. Karena itu, dia tak segan-segan pergi. Bian King Liu juga mengetahui hal ini, jadi Bian King Liu tidak menyalahkan Luan sama sekali. Ini adalah pemahaman diam-diam di antara mereka berdua. Setelah menyuruh semua orang pergi, Bian King Liu berdiri sendirian di rumah kosong dan menatap awan gelap di langit. Sosoknya yang kesepian sangat kontras dengan awan gelap yang menutupi seluruh kota. Pertengkaran di langit terus berlanjut. Bian King Liu mengepalkan tangannya. Dia tidak takut, tapi mengkhawatirkan istrinya. Akhirnya, setelah 20 nafas, awan gelap di langit tiba-tiba bersinar dengan seberkas cahaya yang sangat besar. Sebelum Bian King Liu sempat bereaksi, seberkas cahaya telah menembus langit dan langsung menyelimuti tubuhnya. Bang! Tidak ada cara untuk menolak. Tubuh Bian King Liu langsung tenggelam dalam sorotan cahaya. Dia hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang padanya. Seluruh tubuhnya sakit seperti ditusup pisau. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Namun rasa sakit ini hanya berlangsung sesaat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di tanah, juga tidak berada di kediaman Bian. Sebaliknya, dia berada di awan gelap. Awan gelap yang sangat besar mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semuanya di luar kendalinya. Pada saat ini, suaranya yang paling disayanginya terdengar. King Liu. Chu Yue berteriak dengan cemas. Dia segera bergegas ke sisi Bian King Liu. 1202. Chu Yue bergegas menuju Bian King Liu. Saat ini, dia telah berubah kembali ke wujud manusianya dan datang ke sisi suaminya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika dia sampai di sisi Bian King Liu, tekanan di sekelilingnya berkurang karena dia takut menyakitinya. Ketika Bian King Liu melihat wanita yang dicintainya lagi, dia tersenyum seolah dia tidak menderita sakit apapun. Apakah ini anak itu? Ayah Chu Yue bertanya dengan suara rasnya sendiri. Ya, Chu Yue buru-buru menjawab. Kemudian, dia memandang suaminya dan menunjuk sosok di depan mereka. Ini ayahku, ini ibuku, dan ini saudara laki-lakiku. Bian King Liu tercengang. Dia tahu bahwa bahasa manusia Chu Yue telah diajarkan oleh orang tuanya dan orang-orang ini dapat memahami apa yang dia katakan. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Junior Bian King Liu memberi hormat kepada yang lebih tua. Huff. Ayah Chu Yue meraung marah dan berkata dengan suara manusianya sendiri, kaulah yang menipu putriku dan membodohinya. Putriku tidak berpengalaman dan mungkin bisa ditipu oleh kalian manusia, tapi aku pasti tidak akan melakukannya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah dan menjauhlah dari putriku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu semudah meniup debu. Junior percaya pada kekuatan senior. Tubuh Bian King Liu gemetar saat mendengar ini. Dia segera berkata, Tetapi saya benar-benar tulus terhadap putri anda. Senior, harap dipahami. Jujur. Hahaha. Kalian manusia layak untuk ikhlas. Tubuh besar itu memancarkan gelombang kemarahan. Dia berkata, Kamu hanya ingin memanfaatkan putriku untuk mendapatkan keuntungan. Apa menurutmu aku tidak tahu. Tubuh Bian King Liu bergetar lagi. Dia buru-buru berkata, Junior pasti tidak memiliki niat seperti itu. Junior bahkan tidak tahu ras senior. Bagaimana saya bisa menggunakan Chuyue? Kamu tidak tahu. Suara itu terdengar. Sepasang mata besar menatap Chuyue dan bertanya, Kamu tidak memberi tahunya. Tidak. Chuyue buru-buru menganggup dan berkata, Dia bilang dia tidak peduli dari mana asalku. Aku hanya mengatakan bahwa aku berasal dari tempat yang sangat jauh. Huff. Bagi manusia, Lautan yang jauh melambangkan suku yang kuat. Apa menurutmu aku bodoh. Suara marah itu terdengar lagi ketika dia berteriak pada putrinya, Kamu telah ditipu dan kamu telah dirasuki. Bocah ini tidak pernah menyukaimu sama sekali. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Orang keras kepala seperti ini tidak akan mengatakan kebenaran sampai dia mati. Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Teriak saudara laki-laki Chuyue. Lalu, dia langsung bergerak. Bola cahaya hitam langsung menuju ke arah Bian King Liu. Suara mendesing. Kakaknya jauh lebih kuat dari Chuyue, Jadi Chuyue tidak bisa bereaksi tepat waktu. Saat dia melakukannya, Sinar hitam telah mengenai Bian King Liu. Sinar cahaya hitam menyelimuti Bian King Liu, Langsung membawanya ke ambang kematian. Dia merasakan meridian dan tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, Dia berada di ambang kematian. Bahkan jika cedera seperti ini telah disembuhkan, Dia tetap akan menjadi cacat. Dia tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi. Tidak, Chuyue melihat ini dan menangis. Dia berteriak dan menerkam Bian King Liu. Kakak Chuyue terkejut. Takut adiknya terluka, Dia segera menarik kembali berkas cahaya hitam itu. Bang! Tubuh Bian King Liu langsung jatuh, Tapi Chuyue segera menangkapnya. Melihat Bian King Liu, Yang berada di ambang kematian, Air matanya jatuh seperti hujan ke wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin hidup? Teriak saudara laki-laki Chuyue. Namun, Chuyue mengabaikannya. Dia menoleh ke arah ayahnya dan berteriak. Cepat selamatkan dia sebelum terlambat. Benar sekali, Pancaran cahaya hitam memiliki kemampuan khusus. Jika ayahnya bisa mengeluarkan semua kekuatan Pancaran cahaya hitam dari tubuh Bian King Liu, Dia bahkan bisa membalikkan keadaan. Sekalipun Bian King Liu terluka parah, Dia tidak akan menjadi cacat. Namun, Sosok besar itu tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, Ia memandang Bian King Liu yang sekarat dengan dingin dan berkata, Tinggalkan putriku, Atau kamu akan segera mati. Batuk Bian King Liu batuk setegup darah. Paru-parunya bersih dan dia dapat berbicara lagi. Dia melihat bayangan besar itu dan berkata, Jika aku tidak bisa bersama Chuyue, Aku lebih baik mati. Anda, Seketika, Bayangan besar itu menjadi marah dan berteriak, Tidak bisa dimaafkan. Sebelum Chuyue sempat bereaksi, Seberkas cahaya hitam berkumpul di depan bayangan besar. Energi ini tidak ada bandingannya dengan energi sebelumnya. Jika itu mengenai Bian King Liu, Dia akan menjadi abu dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, Saat ayah Chuyue hendak menyerang, Istrinya menghentikannya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Ibu Chuyue buru-buru menghentikannya dan berkata, Jangan lupa bahwa klan Hachiko ada di sini. Jika mereka tahu bahwa kita telah memasuki delapan benua kuno Dan membunuh seseorang, Mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Tidak ada gunanya menyeret seluruh klan kita ke dalam air Demi satu manusia. Ayah Chuyue terkejut. Dia berkata dengan marah, Apa? Saya tidak percaya bahwa saya hanya membunuh satu orang. Apa yang bisa dilakukan klan Hachiko padaku? Jangan bilang padaku bahwa mereka akan datang ke wilayah kita Dan bertarung dengan kita hanya untuk satu orang. Apakah mereka tidak takut menderita banyak korban? Tapi, jangan lupa masih ada orang itu. Kata Ibu Chuyue dengan keras. Jika orang itu menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang kita, Apa yang harus kita lakukan? Ayah Chuyue yang baru saja marah pada klan Hachiko kaget saat mendengar nama orang itu. Matanya menjadi berat. Dia ingin mengatakan sesuatu, Tapi dia mengatupkan giginya dan menelan kata-katanya. Berengsek! Ayah Chuyue mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Apakah kita hanya akan melihat putri kita disakiti oleh orang itu? Tidak bisakah kita membawa putri kita pergi? Ibu Chuyue berkata, Kunci dia sebentar. Dia hanya bingung karena dia belum melihat kata-kata berbunga-bunga dari manusia. Dia akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Mendengar perkataan istrinya, Ayah Chuyue akhirnya tenang dan merenung. Kakak laki-laki Chuyue mendatangi ayahnya dan berkata, Ayah, ibu benar. Adikku akan mencari tahu. Kita tidak perlu marah karena manusia kecil. Anggap saja dia tidak ada. Mendengar perkataan putranya, Ayah Chuyue akhirnya menarik nafas dalam-dalam Dan memandangi dua sosok kecil di depannya. Dia berkata, Aku bisa melepaskannya dan menyelamatkannya. Tapi kamu harus kembali bersamaku. Kalau tidak, Tidak peduli apa kata orang, Itu tidak ada gunanya. Air mata Chuyue jatuh seperti hujan. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Dia tidak ingin dipisahkan dari Bian Qingliu, Tapi melihat Bian Qingliu yang sekarat dipelukannya, Dia tidak bisa membiarkannya mati. Bian Qingliu menatap Chuyue dengan hanya secercah cahaya tersisa di matanya. Matanya seolah mengatakan padanya bahwa kematian dan perpisahan tidak ada bedanya baginya. Aku akan kembali bersamamu. Chuyue akhirnya membuka mulutnya dan berteriak histeris. Suaranya menyebar ke seluruh kota tiga wewangian. Ayah, ibu, dan saudara laki-laki Chuyue semuanya tercengang. Mereka belum pernah mendengar Chuyue berteriak dengan cara yang begitu hirup pikuk dan putus asa. Hal ini menyebabkan hati mereka bergetar. Rasa sakit yang dia rasakan begitu nyata, sedemikian rupa sehingga membuat mereka terharu. Namun, Ayah Chuyue tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia hanya mengambil tindakan. Cahaya hitam di tubuh Bian Qingliu telah dilepaskan sepenuhnya. Semua meridian dan tulangnya telah pulih, namun ia masih terluka parah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia perlu istirahat. Kembalilah bersamaku, Ayah Chuyue berteriak lagi. Langsung melihat Bian Qingliu yang terluka parah, Chuyue hanya bisa menahan kengganannya. Tangannya gemetar saat melepaskan tubuh Bian Qingliu. Meskipun Bian Qingliu terluka parah, kekuatannya masih tersisa sekitar 20%. Dia hampir tidak bisa berdiri di udara. Namun, melihat Chuyue meninggalkan sisinya dan memasuki awan gelap, Bian Qingliu tidak dapat menerima perpisahan. Dia menahan rasa sakit dan memuntahkan darah. Dia berteriak pada Ayah Chuyue, bagaimana aku bisa bersamanya? Suaranya bergema menembus awan, menyebabkan bayangan hitam yang hendak pergi berhenti. Ayah Chuyue berbalik untuk melihat Bian Qingliu yang mungil. Chuyue melakukan hal yang sama, tapi dia bahkan lebih cemas. Dia buru-buru menangis kepada ayahnya, jangan sakiti dia. Ayah Chuyue memandangi putrinya, lalu memandang manusia yang berlumuran darah. Dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dia adalah putriku, putri seluruh suku. Dia hanya akan menikah dengan seseorang dari suku tersebut. Dia tidak akan pernah menikah dengan orang luar. Jika kamu benar-benar ingin menikahinya, kamu harus menjadi bagian dari sukuku terlebih dahulu. Bian Qingliu, yang putus asa, tidak menunjukkan keterkejutan atau keraguan apapun. Dia langsung bertanya, bagaimana? Cahaya hitam menyala di depan Ayah Chuyue. Tiba-tiba, mutiara hitam muncul dan terbang menuju Bian Qingliu. Ini adalah permata surgawi suku kami. Makanlah, dan tubuh suku manapun akan diubah, menjadi salah satu dari kami. Kata Ayah Chuyue, apakah kamu tidak menyukai putriku? Apakah kamu tidak mencintainya? Lalu kamu bisa memakannya dan menjadi sama seperti kami. Ayah, ibu, dan saudara laki-laki Chuyue semuanya tercengang. Karena sebelum Ayah Chuyue selesai berbicara, Bian Qingliu meraih manik di depannya dan menelannya dalam satu tegukan. 1203. Pemandangan ini menyebabkan semua orang di awan gelap tercengang. Ayah Chuyue, ibu, saudara laki-lakinya, dan orang lain yang datang bersamanya semua menatap Bian Qingliu dengan kaget dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka manusia ini akan menelan permata kehidupannya tanpa ragu-ragu. Kita harus tahu bahwa meskipun spesies yang kuat ditempatkan di depan mereka, spesies lain akan ragu apakah mereka akan berpindah agama atau tidak, apalagi manusia yang sombong. Di mata manusia, wujud manusia adalah yang paling sempurna. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tidak banyak orang yang ingin menjadi naga. Setelah menjadi naga, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka bukan lagi manusia. Jika mereka bukan manusia, mereka tidak akan bisa menikmati kebahagiaan manusia. Tidak akan ada kemuliaan, tidak ada kekayaan, dan tidak ada cinta. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka harus bekerja siang dan malam dengan sekelompok orang yang bukan dari spesies yang sama. Apa arti hidup seperti itu? Apa gunanya kekuatan seperti itu? Namun, Bian Qingliu menelannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak bersikap impulsif. Dia hanya merasa bahwa tubuh belaka tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Chuyue. Selama dia bisa bersama Chuyue, dia akan melakukan apa saja. Setelah menelan permata kehidupannya, permata di perutnya mulai mengeluarkan aura hitam yang menakutkan. Ia dengan cepat menyerang anggota badan dan tulang Bian Qingliu. Energi ini sangat kuat. Jika Bian Qingliu tidak terluka, dia mungkin bisa menahannya. Namun, Bian Qingliu masih terluka parah. Dia tidak dapat menahan perubahan seperti itu. Dalam sekejap, Meridian dan tulang Bian Qingliu pecah berlumuran darah. Dia berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi udara. Melihat ini, mata Chuyue hampir keluar dari rongganya. Dia segera berteriak pada ayahnya, Selamatkan dia. Ayah Chuyue mendengar suara gila putrinya. Hatinya menegang. Dia mengulurkan tangan dan dengan paksa mengeluarkan permata kehidupan Bian Qingliu dari mulutnya. Ia melayang di depan Bian Qingliu lagi. Ketika permata kehidupannya muncul kembali, Bian Qingliu tidak dapat lagi menahan luka-lukanya. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan untuk terbang. Tubuhnya hampir jatuh. Bang! Ruang di sekitar Bian Qingliu disegel, mencegahnya jatuh. Chuyue, yang bergegas, juga dipenjara. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, itu tidak ada gunanya. Ayah Chuyue mengerutkan kening saat dia melihat manusia yang tidak sadarkan diri itu. Istri Chuyue melakukan hal yang sama. Setelah mereka berdua bertukar kata, Ayah Chuyue menganggupkan kepalanya dengan berat. Bahkan jika kamu menjadi anggota klanku, dengan kekuatanmu, kamu tidak layak untuk putriku. Ayah Chuyue membuka mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jika kamu benar-benar ingin menikahi putriku, tunggulah sampai kamu menjadi guru surgawi tingkat delapan dan konsumsi permata surgawi ini sebelum datang kepadaku. Saat dia berbicara, awan gelap di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan, tetapi awan gelap tidak meluas. Sebaliknya, mereka dengan cepat menghilang. Di langit, tubuh Bian Qingliu juga jatuh dengan cepat. Namun, kekuatan hitam menyeretnya ke bawah, memungkinkannya mendarat dengan selamat di halaman. Awan gelap di langit akhirnya menghilang, dan seluruh kota tiga wewangian kembali damai. Kota itu sunyi senyap, dan jalanan kosong. Semua orang bersembunyi di rumah masing-masing, gemetar. Hanya Bian Qingliu yang terbaring di halaman, tidak sadarkan diri sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hari itu, di malam hari. Bulan cerah, dan langit penuh bintang. Bian Qingliu perlahan membuka matanya. Segera, rasa sakit di tubuhnya menyebar ke otaknya, menyebabkan dia mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Mendengar suaranya, kedua pelayan itu bergegas untuk melihatnya. Ketika mereka melihat Bian Qingliu telah bangun, mereka sangat gembira. Salah satu pelayan wanita bergegas untuk merawatnya, sementara yang lain segera memberi tahu yang lain. Setelah sakit kepala meredah, kenangan membanjiri pikirannya. Wajah Bian Qingliu pucat pasi. Dia duduk di tempat tidur dengan linglung, seolah-olah dia sudah gila. Segera, orang-orang yang telah menunggu di halaman bergegas masuk ke kamar. Ayah Bian Qingliu bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, Kingliu, bagaimana perasaanmu? Tubuh Bian Qingliu gemetar. Dia berbalik untuk melihat ayahnya, matanya yang kosong dipenuhi keputus asaan. Dia hanya menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Aku. Baik-baik saja. Melihat putra mereka seperti ini, ayah dan ibu Bian Qingliu merasakan sakit hati. Mereka tahu bahwa hati putra mereka pasti sangat terluka, namun untungnya, sebagian besar luka fisiknya telah sembuh. Hal ini membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Saat Bian Qingliu sedang berbicara dengan ayahnya, dia melihat Luan dan Yao berdiri di belakang kerumunan. Ia berpikir sejenak, lalu berkata kepada orang tuanya, Ayah, ibu, silakan pergi dulu. Saya ingin berbicara dengan kakak Lu sendirian. Ayah Bian Qingliu tercengang. Meskipun dia mengkhawatirkan putranya, dia mengangguk setuju. Putranya adalah harga dirinya. Putranya lebih berbakat dan berpengetahuan darinya, belum lagi bakatnya dalam berkultivasi. Dia adalah bakat yang belum pernah dihasilkan keluarga Bian sebelumnya. Namun, dia juga tahu bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dia bantu. Dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengannya. Hanya teman putranya yang bisa membantu. Semua orang pergi. Sebelum ayah Bian Qingliu pergi, dia berkata kepada Luan, bantu aku berbicara dengannya. Ya, senior. Bang. Setelah pintu ditutup, hanya Bian Qingliu, Luan, dan Yao yang tersisa di ruangan itu. Cedera Bian Qingliu serius, tapi dia bisa pulih hanya dalam satu sore. Ini tentu saja karena usaha Yao. Bian Qingliu juga mengetahui hal ini. Dia turun dari tempat tidur dan berkata pada Yao, terima kasih telah menyelamatkan saya, Nyonya Lu. Yao tersenyum padanya. Luan berkata, Saudara Bian, kamu sebaiknya beristirahat di tempat tidur. Tubuhku baik-baik saja. Kakak Lu seharusnya tahu bahwa bukan ini yang aku pedulikan. Bian Qingliu memandang Luan dan berkata. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Bian Qingliu berdiri di tempat dan menceritakan semua yang terjadi di langit. Ketika Luan mendengar tentang permata natalnya, dia mengerutkan kening. Menjadi makhluk dari ras lain memang sulit diterima. Namun, dia juga tahu bahwa Bian Qingliu pasti akan menerimanya. Lalu apa rencana kakak Bian selanjutnya? Luan bertanya. Saya akan berkultivasi. Apapun yang terjadi, saya harus mencapai level 8 secepat mungkin. Saya tidak bisa membiarkan Cu Yue menunggu saya terlalu lama. Bian Qingliu menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan rasa haus akan kekuasaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia berkata, Ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan pada saudara Lu. Tolong bicara, saudara Bian, kata Luan. Saya ingin tahu dari ras apa Cu Yue berasal. Bian Qingliu berkata dengan serius, Aku bertanya padanya sebelumnya, tapi dia tidak memberitahuku secara rincin. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku harus tahu. Kalau tidak, bahkan jika aku berkultivasi ke tingkat 8, aku tidak akan bisa melakukannya. Temukan dia. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan saudara Lu dan Nyonya Lu untuk bertanya kepada guru abadi. Bian Qingliu menoleh untuk melihat ke arah Yao, dan bahkan tiba-tiba berlutut di tanah. Luan dan Yao terkejut. Mereka buru-buru membantu Bian Qingliu berdiri. Namun, Bian Qingliu tetap berlutut di tanah dan tidak bangun. Dia memandang mereka berdua dan berkata, Meskipun saya tidak mengerti sengoku, saya tahu bahwa sengoku sangat banyak akal. Guru abadi mungkin tahu sesuatu tentang ras Cu Yue. Saudara Lu dan Nyonya Lu, tolong bantu saya. Saya akan mengerti. Sangat berterima kasih. Melihat Bian Qingliu seperti ini, Luan juga sangat cemas. Namun, dia tetap menatap istrinya. Bagaimanapun juga, guru abadi adalah ayah Yao. Hal seperti ini harus diputuskan oleh istrinya. Yao tidak menolak. Dia berkata, Baiklah, saya akan membantu Anda bertanya. Bian Qingliu sangat bersemangat. Dia segera berkata, Terima kasih, Nyonya Lu. Setelah Bian Qingliu bangkit dari tanah, Yao berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata kepadanya, Sebenarnya, kami hanya mempunyai sedikit informasi tentang Cu Yue. Kami hanya tahu bahwa suaranya sangat menyenangkan. Hanya suamiku yang telah melihat tubuh aslinya. Masih agak tidak masuk akal untuk mendeskripsikannya. Mengapa kamu tidak meminjamkan mutiara kehidupanmu kepadaku? Ayah saya mungkin bisa mengerti setelah melihatnya. Bian Qingliu tidak ragu-ragu. Jika ada orang lain yang meminta mutiara kehidupan miliknya, dia pasti tidak akan memberikannya kepada mereka. Namun, dia mempercayai Luan dan Nyonya Lu. Dia segera mengeluarkan mutiara kehidupan dari cincinnya dan mengambilnya dari Yao. Dia mengerutkan kening saat dia melihat mutiara hitam itu. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Sengoku sekarang, kata Luan kepada istrinya. Yao menyingkirkan mutiara kehidupannya dan menganggup dengan lembut. Baiklah. Aku akan tinggal di sini dan menunggu kabarmu. Bian Qingliu berkata dengan cepat. Setelah kamu mendapat kabar, kembalilah dan beritahu aku. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Saudara Bian, jangan khawatir, Luan memandang Bian Qingliu dan berkata, setelah saya mendapat kabar, saya akan kembali dan segera memberitahu Anda. 1204. Sengoku. Luan dan Yao kembali ke halaman guru abadi. Seperti yang diharapkan, Yuan dan Jun juga ada di sana. Luan membungkuk kepada mertuanya dan memberitahu mereka tujuan kunjungannya. Setelah mendengar perkataan Luan, Yuan dan Jun melihat mutiara hitam di tangan putri mereka. Ketika Yuan melihat mutiara itu, dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mengambil mutiara hitam di tangannya. Mutiara kehidupan, Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, aku belum pernah melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun. Luan sangat gembira dan segera bertanya, ayah mertua, tahukah kamu apa ini? Iya, Yuan menganggup dan menatap putri dan menantunya. Dia berbalik dan berkata, mari kita bicara di dalam. Mereka berempat masuk ke dalam rumah dan duduk. Luan dan Yao menunggu dengan tenang penjelasan Yuan. Yuan tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia melihat mutiara kehidupan dengan hati-hati di tangannya sebelum akhirnya meletakkannya dan melihat mereka berdua. Sebenarnya dahulu kala, mutiara kehidupan bukanlah barang langka. Yuan akhirnya membuka mulutnya dan menjelaskan perlahan. Pada saat itu, ada ratusan aliran pemikiran dan klan yang tak terhitung jumlahnya bersaing satu sama lain. Di antara mereka, ada banyak klan teratas yang menonjol. Namun, sebagian besar klan teratas memiliki cacat bawaan, yaitu masalah keturunan terus-menerus. Luan tercengang saat mendengar itu. Masalah ini tidak terjadi pada manusia. Yuan mengetahui apa yang dipikirkan Luan dan berkata, kita manusia dapat dikatakan sebagai pengecualian, tetapi kita juga dapat mengatakan bahwa kita tidak terkecuali. Kita memang telah menghasilkan banyak pembangkit tenaga listrik, namun jumlah manusia biasa bahkan lebih banyak lagi. Apalagi kita manusia mempunyai marga yang berbeda-beda. Misalnya saja negara berperang. Menurut klan teratas, Sengoku adalah salah satunya. Yang disebut klan teratas tidak hanya melihat kekuatan tertinggi, tetapi juga kekuatan rata-rata. Misalnya, di Sengoku, setelah usia 40, hampir semua orang dapat dibandingkan dengan manusia guru surgawi tingkat 6. Ini adalah warisan dari klan teratas. Yuan berkata, ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh garis keturunan. Hal yang sama terjadi pada klan teratas lainnya. Pada awalnya Sengoku juga mempunyai masalah keturunan terus-menerus, sehingga semua orang mulai memikirkan solusinya. Contohnya di Sengoku ada Deification Pulse, Deification Pulse, dan lain sebagainya yang bisa mentransformasi manusia biasa, kata Yuan. Kamu juga pernah ke sana, jadi kamu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Setelah mendengar ini, Luan mengangguk. Dia memiliki immortal key karena dia telah mengalami transformasi. Prinsip yang sama berlaku untuk permata surgawi ini, tetapi metodenya berbeda. Abis memandang mutiara kehidupan dan berkata, kami memadatkan kiabadi dan menempatkannya di dalam air kolam. Kemudian, kami menggunakan metode khusus untuk mengarahkannya ke dalam tubuh kami. Mutiara kehidupan bahkan lebih sederhana. Faktanya, kami mengeluarkannya inti kristal dari banyak orang muda tapi sekarat dan menyempurnakannya. Kemudian, kami menggunakan metode khusus untuk membentuk mutiara kehidupan. Luan tercengang. Permata surgawi ini terbuat dari inti kristal. Untuk memurnikan permata surgawi, garis keturunan klan harus sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat budidaya binatang langka biasa, hampir mustahil untuk memurnikan inti kristal menjadi permata surgawi. Yuan melanjutkan, pada saat itu, setengah dari klan teratas memilih untuk menyempurnakan permata kehidupan untuk melanjutkan keturunan mereka, dan permata kehidupan hitam ini hanyalah salah satunya. Setelah mendengar ini, jantung Luan berdetak kencang dan dia menatap Yuan. Yuan tidak mengecewakan Luan. Dia memandang mutiara kehidupan dan berkata, mutiara kehidupan mempunyai berbagai warna dan ukuran. Mutiara kehidupan hitam murni ini milik klan laut dalam, klan Suanyin. Klan Suanyin. Luan dan Yao tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang klan ini. Iya, Yuan menunduk dan melihat mutiara kehidupan di depannya. Dia berpikir keras dan berkata, 13.000 tahun yang lalu, yaitu 8 era kuno yang lalu, klan Suanyin adalah salah satu klan teratas. Dapat dikatakan bahwa mereka dicintai oleh sebagian besar klan. Klan Suanyin menyukai perdamaian dan bisa dikatakan menjauhi urusan duniawi. Selama Anda tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif menyerang klan lain. Suara adalah kemampuan bawaan klan Suanyin. Ini juga merupakan keunggulan unik klan Suanyin, kata Yuan. Biasanya, suara klan Suanyin sangat enak didengar. Disebut alat musik laut, banyak sekali makhluk laut yang ingin mendengar suara klan Suanyin. Karena itu, klan Suanyin memiliki hubungan baik dengan banyak petinggi lainnya. Klan di laut. Mereka juga tamu kehormatan klan teratas lainnya. Klan Suanyin tidak hanya pandai menyanyi, tapi suara mereka juga merupakan senjata penting. Kita semua tahu bahwa suara adalah salah satu sarana penting untuk membuat orang jatuh ke dalam ilusi. Klan Suanyin mahir dalam hal ini. Selain itu, suara sangat mudah disalurkan di laut. Oleh karena itu, klan Suanyin disebut juga ilusi laut. Jika bukan karena sifat damai klan Suanyin, kemampuan mereka saja sudah cukup untuk menjadikan mereka incaran klan teratas lainnya di laut. Yuan berkata, Namun, tidak ada berita tentang klan Suanyin selama ribuan tahun. Saya pikir mereka telah menghilang dari dunia ini. Saya tidak menyangka mereka masih ada. Luan sedikit mengangguk. Kebenarannya mirip dengan dugaannya. Dia selalu merasa bahwa latar belakang Cu Yue tidak sederhana. Benar saja, dia berasal dari klan yang kuat di laut. Ayah mertua mengatakan bahwa klan Suanyin itu damai, tetapi saya mendengar dari Cu Yue bahwa orang tuanya mengajarinya untuk tidak dekat dengan manusia. Mereka memusuhi manusia. Mengapa demikian? Luan bertanya. Bagaimana menurutmu? Yuan bertanya. Manusia seharusnya hidup di darat, tapi mereka pergi ke laut dan melakukan kejahatan di wilayah orang lain. Berapa banyak makhluk laut yang telah kamu bunuh? Bukankah wajar jika mereka membencimu? Luan mengangguk. Memang benar demikian. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Yuan menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, klan Suanyin tinggal di laut yang jauh. Hanya sedikit guru surga yang bisa mencapai sejauh itu. Alasan mengapa klan Suanyin sangat membenci manusia juga terkait dengan apa yang terjadi sebelum era kuno ke-8. Namun, percuma saja mengetahui hal semacam ini. Sebaliknya justru akan menimbulkan bencana yang fatal. Apalagi kamu, aku bahkan belum memberitahu anak-anakku tentang hal itu. Luan sedikit terkejut. Tampaknya apa yang terjadi 10 ribu tahun lalu merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui di dunia ini. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan klan Suanyin? Luan bertanya. Ini, Yuan berpikir sejenak dan berkata, Jika aku mengingatnya dengan benar, terakhir kali Sengoku menghubungi klan Suanyin, mereka tinggal di Laut Selatan Kedua. Itu semua yang aku tahu. Jika Anda memiliki kekuatan untuk mencapai Laut Selatan Kedua, Anda bisa menyelam ke Laut Dalam dan mendengarkan baik-baik nyanyiannya. Mungkin Anda bisa menemukan petunjuk tentang klan Suanyin. Mendengar perkataan Yuan, Luan mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, dia meninggalkan Sengoku bersama Yao. Setelah meninggalkan Sengoku, Luan dan Yao langsung menuju kota Shansiang dan menemukan Bian Qingliu. Benar saja, Bian Qingliu menunggu dengan cemas. Saat dia melihat Luan dan Yao, dia segera menghampiri dan bertanya, bagaimana kabarnya? Ada kabar. Luan memberitahunya apa yang baru saja dia pelajari. Bian Qingliu mengingat semuanya dan bergumam, klan Suanyin. Klan Suanyin. Luan mengembalikan mutiara kehidupan kepada Bian Qingliu dan berkata, Saudara Bian, apa rencanamu? Bian Qingliu menatap Luan dan berkata, saya tidak bisa menyerah pada Chuyue. Saya tidak berencana pergi kemanapun dan fokus pada kultivasi. Karena ayahnya ingin saya menjadi guru surgawi tingkat 8, saya akan berkultivasi hingga saya menjadi guru surgawi tingkat 8. Ketika saatnya tiba, saya akan mengkonsumsi mutiara kehidupan ini dan pergi ke Laut Selatan Kedua untuk menemukannya. Melihat ekspresi tekad Bian Qingliu, Luan mengerti dan tidak menghalanginya. Dia hanya berkata, jika kamu butuh bantuan, pergilah ke Pulau Half Moon dan temukan aku. Oke, kata Bian Qingliu. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Di bawah sinar bulan, kediaman Bian terang dan sepi. Seluruh kota tiga wawangian sangat sunyi. Namun, semua orang di setiap rumah sedang mendiskusikan kediaman Bian. Tak seorang pun menyangka bahwa hari penting di kediaman Bian akan berubah menjadi pemakaman. Meskipun tidak ada yang tahu bahwa Chuyue adalah binatang mistis, jelas seseorang telah membawanya pergi. Apapun yang terjadi, ini bisa dianggap menculik pengantin wanita. Tidak ada yang akan mampu menanggungnya. Namun, bagaimanapun juga, kediaman Bian telah kehilangan banyak muka kali ini. Luan dan Yao tidak tinggal lama di kediaman Bian. Bian Qingliu harus sendirian sekarang. Dia adalah orang yang pragmatis dan penghiburan apapun tidak akan berguna. Di bawah langit malam, Luan dan Yao berjalan di jalanan kosong di kota tiga wawangian setelah meninggalkan kediaman Bian. Meskipun kejadian hari ini tidak terjadi pada mereka, suasana hati mereka sedikit banyak terpengaruh dan mereka tidak bisa bahagia. Terutama Yao, dia memandang Luan dari waktu ke waktu. Faktanya, situasi Bian Qingliu saat ini kurang lebih mirip dengan situasi Luan. Hanya saja situasinya berbeda. Luan mendongat sedikit dan menghentikan langkahnya. Dia berkata pada Yao, ayo kembali ke Pulau Half Moon. Oke, Yao mengangguk. Kemudian, keduanya dengan cepat membentuk formasi teleportasi dan kembali ke Pulau Half Moon. Namun, ketika mereka berdua muncul dari pintu api suci di halaman, mereka tertegun dan menghentikan langkah mereka. Ini karena mereka melihat seorang wanita bermartabat dan cantik duduk di pavilion di halaman. Yao jelas tidak tahu siapa wanita ini. Namun, Luan mengerutkan kening. Dia jelas tahu siapa dia. Mata Luan menjadi dingin. Dia bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu ada di sini? 1205. Bermartabat, murah hati, berbudiluhur, dan berbudiluhur. Wanita cantik di depannya itu seperti wanita banyak membaca dari keluarga terhormat. Melihat wanita itu, Yao sedikit terkejut, apalagi setelah mendengar perkataan suaminya. Jelas sekali bahwa mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Dan wanita di depannya jelas terkejut saat melihat Yao. Mau bagaimana lagi? Penampilan dan temperamen Yao sungguh indah dan penuh aura abadi. Dalam sekejap, wanita itu mengerutkan kening dan merasa sedikit bermusuhan. Aku di sini, tentu saja, untuk mencarimu. Wanita itu memandang Luan. Suaranya lembut, tapi dipenuhi kekuatan aneh. Luan semakin mengernyit. Wanita ini tak lain adalah wanita yang dilihatnya di gua orang temi hari itu, Yuan Ling. Saat itu, Ye Ling bertaruh dengannya, ingin menggunakan wanita ini untuk merayunya, tapi ditolak olehnya. Ia tahu bahwa wanita ini memiliki status yang tinggi di kalangan masyarakat Temi. Dia mendengar dari Ye Ling bahwa dia sepertinya adalah putri kecil pesona surgawi. Namun, Luan sudah lama melupakannya. Dia tidak menyangka dia tiba-tiba muncul di hadapannya. Luan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata, Aku belum pernah berinteraksi denganmu sebelumnya. Adakah yang kamu butuhkan dariku? Kau benar-benar tidak berperasaan dengan perkataanmu. Saat itu, kami bersenang-senang di dalam gua, sangat bersenang-senang hingga kami ingin mati. Mungkinkah kamu sudah melupakan semua ini? Yuan Ling memandang Luan dan menunjukkan senyuman bermartabat. Luan mengerutkan kening, dan berteriak dengan suara yang dalam, Jangan bicara omong kosong di sini. Aku tidak menyambutmu di sini. Enyahlah. Yao terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat Luan begitu marah. Setelah dimarahi oleh Luan, ekspresi Yuan Ling menjadi dingin. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yao berbicara lebih dulu. Pergi sekarang. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Suara Yao tenang, tapi ada sedikit rasa dingin. Yuan Ling mengerutkan kening dan menatap Yao. Penampilan dan temperamen wanita ini berada di atas dirinya, dan itu sudah membuatnya sangat marah. Sekarang, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Itu tidak bisa dimaafkan. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Yuan Ling berkata dengan provokatif. Alis indah Yao sedikit berkerut. Sosoknya bersinar, dan dia segera keluar dari sisi Luan. Kecepatan Yao sangat cepat. Cahaya putih menyilaukan muncul, namun cahaya putih tersebut tidak tersebar luas. Sebaliknya, semuanya dipadatkan menjadi satu. Beberapa helai energi ilahi tersapu, dan pada saat yang sama, dua belati dipegang di tangan Yao. Halamannya begitu dekat, dan bagi Yao dan Yuan Ling, itu hanya masalah sekejap. Yuan Ling tidak punya waktu untuk menarik diri dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Bang! Aura kuat keluar dari tubuh Yuan Ling, dan cahaya kuning berubah menjadi banyak bilah tajam yang menusuk ke arah Yao. Namun, Yao menghindarinya dengan kecepatan kilat. Dia menggunakan kiabadinya untuk menutup jalan mundur Yuan Ling dan segera mendekatinya. Melihat hal tersebut, Yuan Ling langsung meninju dengan tangan kanannya. Di saat yang sama, cahaya kuning muncul dari matanya. Ilusi mengerikan muncul, dengan cepat menyerang persepsi Yao. Orang yang pemarah menggunakan ilusi dan keinginan, seperti bagaimana Yao dikendalikan oleh pohon pesona surgawi. Yuan Ling bahkan lebih berbakat dalam kedua metode ini. Pada jarak sedekat itu, bisa dikatakan Yuan Ling tidak terkalahkan melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Keduanya saling memandang, dan dalam sekejap, cahaya kuning muncul di mata mereka, tapi langsung tertutup oleh lampu merah. Apa yang sedang terjadi? Yuan Ling jelas tercengang. Jelas, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Biarpun pihak lain punya cara untuk mematahkan ilusi, itu tidak akan secepat itu. Tinju yang semula ditindak lanjuti langsung dihindari oleh Yao. Belatiki abadi Yao langsung menebas bahu Yuan Ling. Seketika, bahu kanan Yuan Ling mengeluarkan banyak darah, hingga ke tulang. Tapi ini baru permulaan. Dalam kesakitan yang luar biasa, Yao menggunakan ki abadinya untuk segera mengikat Yuan Ling. Setelah membubarkan seluruh kekuatan di tubuh Yuan Ling dengan satu pukulan, dia menekan lawannya dengan kuat ke tanah. Saat Yuan Ling berjuang sekuat tenaga, belati ki abadi telah mencapai celah di antara alisnya. Setelah merasakan aura kematian, Yuan Ling langsung berhenti, dan tidak berani bergerak sama sekali. Pertarungan dimulai dengan cepat, dan berakhir dengan cepat juga. Mungkin jika keduanya bertarung dari jarak jauh, Yuan Ling mungkin bisa menahan serangan Yao untuk sementara waktu. Namun, dalam pertempuran jarak dekat yang tiba-tiba dan ketakutan terhadap alian Silo Nemun, Yuan Ling segera dikalahkan. Tidak ada ketegangan. Tentu saja, Luan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat mereka berdua bertarung. Pada saat dia melihat mereka berdua berdiri bersama, pertarungan telah berakhir. Melihat Yao menang, Luan pun menghela nafas lega. Dia berjalan ke sisi Yao dan menatap Yuan Ling yang terdesak ke tanah dan tidak bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan di sini? Luan bertanya dengan suara rendah. Lepaskan saya. Yuan Ling mengertakan gigi dan berkata dengan enggan. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo pergi ke tempat kosong dan bertarung lagi. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Luan mengerutkan kening, dan Yao juga mengerutkan kening. Wanita ini mengganggu tanpa henti. Sejujurnya, Luan benar-benar tidak berani membunuhnya. Setelah berpikir sejenak, Luan hanya bisa berkata pada Yao. Saya akan mencari supervisor Su dan membiarkan dia menangani ini. Yao mengangguk. Saat Luan hendak berbalik dan pergi, Yuan Ling tiba-tiba berkata dengan keras. Saya di sini untuk mengembalikan orang. Luan mendengarnya dan menoleh untuk melihat Yuan Ling di tanah. Kembalikan orang. Song King Sheng dan Zhou Ling. Itu benar. Yuan Ling mengertakan gigi dan berkata. Tetapi dengan cara orang temi melakukan sesuatu, cukup dengan melepaskan mereka dari penghalang. Mengapa mengirim orang untuk mengirim mereka kembali? Meskipun mereka benar-benar mengirimnya kembali, mereka tidak membutuhkan Anda, bukan? Kata Luan. Itu karena, Yuan Ling ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba berhenti. Melihat energi abadi di depan dahinya, dia berkata dengan marah. Lepaskan aku dulu. Luan mengerutkan kening dan berkata. Saya harap Anda dapat memahami situasi Anda. Bicaralah lebih baik. Tidakkah ada yang mengajari Anda cara memohon belas kasihan? Anda, Yuan Ling menjadi semakin marah saat mendengar ini. Namun, energi abadi di depan dahinya semakin dekat. Wanita jangkung dan perkasa di sampingnya tampak seolah-olah dia benar-benar akan membunuhnya kapan saja. Yuan Ling melihat energi abadi yang hampir menempel di dahinya. Di bawah ancaman nyawanya, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Sambil mengertakkan gigi, dia mengucapkan kata demi kata. Tolong, lepaskan aku. Yao menoleh untuk melihat ke arah Luan ketika dia mendengar ini. Luan mengangguk sedikit, dan baru kemudian Yao menarik kembali energi abadinya. Setelah krisis dapat dihindari, Yuan Ling akhirnya menghela nafas lega. Dia buru-buru bangkit dari tanah. Dia tidak menyangkau wanita di depannya, yang terlihat penuh energi abadi, ternyata begitu kuat. Terlebih lagi, dia terlihat sangat muda. Dia jelas jauh lebih muda darinya. Tiba-tiba, Yuan Ling memikirkan sesuatu dan bertanya pada Yao. Kamu baru saja menggunakan energi abadi. Kamu dari Sengoku. Yao terkejut. Luan juga sama. Dia tidak menyangka Yuan Ling mengetahui tentang energi abadi. Jika demikian, keberadaan Yuan Ling merupakan ancaman bagi Luan dan Yao. Bagaimanapun, Sengoku saat ini sedang ditahan oleh klan Hachiko. Jika Yuan Ling menyebarkan rumor, itu bisa membahayakan keselamatan Luan dan Yao. Melihat permusuhan yang tiba-tiba antara dua orang di depannya, Yuan Ling jelas terkejut. Kali ini, permusuhannya bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Terlebih lagi, ada niat membunuh yang nyata. Aku di sini untuk mencarimu. Yuan Ling mundur selangkah dan memandang Luan. Dia buru-buru berkata, Hanya saja kamu menolakku di gua terakhir kali. Aku tidak tahan lagi, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk mengirim seseorang pergi mencarimu. Luan mengerutkan kening dan akhirnya berkata, Aku bisa melepaskanmu, tapi kamu tidak diperbolehkan menyebutkan energi abadi kepada siapapun. Yuan Ling tertegun dan menatap Yao. Setelah mengetahui bahwa pihak lain berasal dari semoku, dapat dimengerti bahwa dia memiliki aura abadi. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, pria ini memiliki wanita seperti itu. Dapat dimengerti bahwa dia mampu menahan godaannya. Aku, Yuan Ling jelas sedikit ragu. Melihat Yuan Ling seperti ini, hati Luan dan Yao terasa sedikit berat. Yuan Ling berasal dari suku Temi. Ini sangat sulit untuk diatasi. Jika mereka benar-benar melakukan sesuatu pada Yuan Ling, mereka akan menyinggung klan besar. Namun, saat mereka berdua ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, Yuan Ling tiba-tiba berbicara. Dia berkata kepada Yao, Jangan khawatir, kami orang Temi tidak memiliki permusuhan terhadap semoku. Saya tidak akan menyebutkannya kepada orang lain. Hanya saja kami orang Temi mendapat perintah. Jika kami melihat seseorang dari semoku, kami harus memberi tahu Tuhan. Dari yang aku tahu, Lord sepertinya punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan semoku. Yang mulia, Luan mengerutkan kening. Tuhan harus menjadi pemimpin masyarakat Temi. Dia bertanya, apa hubunganmu dengan Tuhanmu? Ibuku adalah saudara perempuan kandung Tuhan. Yuan Ling tidak menyembunyikan apapun dan dengan cepat berkata. Luan semakin mengerjit setelah mendengar ini. Artinya kedudukan Yuan Ling di kalangan masyarakat Temi memang sangat tinggi. Yuan Ling tidak bisa disentuh. Ketika dia kembali, dia pasti akan memberi tahu Tuhan. Ketika saatnya tiba, dia dan Yao harus meninggalkan alian Silo Nemun dan tinggal di tempat lain, atau mereka harus bertemu dengan penguasa orang-orang Temi. Yao memandang suaminya. Dia akan mendengarkan pengaturan Luan untuk keputusan semacam ini. Setelah menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, Luan akhirnya menatap Yuan Ling dan berkata, Aku ikut denganmu. 1206. Mendengar keputusan Luan, hati Yao menegang. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Luan untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Luan memandang Yao dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Alasan mengapa Luan menyetujuinya adalah karena dia punya pertimbangannya sendiri. Pertama, pengalaman di Laut Utara jauh membuat Luan menyadari betapa bergengsinya wilayah abadi. Entah itu suku naga atau klan bintang penyebaran, mereka sangat menghormati wilayah abadi. 10 ribu tahun yang lalu, suku pesona surgawi juga tinggal di delapan benua kuno. Tidak peduli apa, mereka tidak akan bermusuhan dengan wilayah abadi. Kedua, jika Yuan Ling benar-benar ingin menyakitinya, dia bisa saja mengirimkan pesan untuk membunuhnya. Tidak perlu melalui banyak masalah. Mendengar perkataan Luan, Yuan Ling terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun dia adalah istrimu, tuan kita hanya bertemu semoku. Sebelum Yuan Ling menyelesaikannya, dia melihat energi abadi muncul di tangan Luan. Suaranya berhenti tiba-tiba, dia heran. Dia tidak menyangka orang ini berasal dari semoku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan menatap Luan dengan kaget. Kapan kita berangkat? Luan bertanya. Yuan Ling terkejut. Dia segera pulih dan berkata, sekarang, guru seharusnya tidak beristirahat. Luan berpikir sejenak. Dia menoleh ke arah istrinya dan berkata, tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Oke, Yao tahu Luan pasti tidak akan melepaskannya. Dia berkata dengan lembut, kamu harus berhati-hati. Luan mengangguk. Dia menoleh untuk melihat Yuan Ling dan berkata, ayo pergi. Oke. Saat dia berbicara, Yuan Ling membuka formasi teleportasi kuning dan masuk bersama Luan satu demi satu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di lautan yang jauh, Pulau Pesona Surgawi berada dalam penghalang empat lapis. Arrai teleportasi terbuka. Karena status Yuan Ling, susunan teleportasinya dapat langsung dipasang di Pulau Pesona Surgawi. Keduanya mendarat di hutan. Luan masih belum terbiasa datang ke tempat orang temi. Yuan Ling memandang Luan. Setelah mengetahui bahwa dia berasal dari Sengoku, dia tidak bisa terlalu lancang. Ajaran leluhur masyarakat temi selalu mengajarkan mereka untuk memperlakukan masyarakat Sengoku dengan sopan dan hormat. Ia tidak berani sombong di hadapan ajaran leluhur. Ikuti aku, kata Yuan Ling sambil memimpin jalan. Luan mengikuti di belakang. Meski menurutnya itu tidak terlalu berbahaya, dia tetap menjaga kewaspadaannya. Hutan ini berada di jantung masyarakat temi. Tidak ada satu orang pun di sekitar. Terlebih lagi, di sini bukan sore hari, melainkan larut malam. Keduanya berjalan satu demi satu di hutan, mengeluarkan suara gemerisik. Setelah keduanya melewati hutan besar, area di depan mereka akhirnya terbuka dan muncullah sebuah bangunan indah. Rumah-rumah kayu di sini sangat indah dan unik. Orang temi seharusnya bernyanyi dan menari pada malam ini, tapi tidak ada seorang pun di sini. Yuan Ling yang berjalan di depan berhenti. Dia menoleh ke Luan dan berbisik, tunggu aku di sini. Jangan berkeliaran, aku akan pergi dan melapor. Luan mengangguk. Yuan Ling segera pergi dan menghilang ke dalam rumah kayu di depan mereka. Luan berdiri di tempatnya dan melihat sekeliling. Dia tidak menyebarkan persepsinya untuk menutupi lingkungan sekitar. Ini sangat tidak sopan. Dia tidak ingin menyinggung perasaan patriark suatu kelompok etnis. Yuan Ling tidak membiarkan Luan menunggu lama. Dia segera kembali ke Luan dan berbisik, ikutlah denganku. Luan mengikuti jejak Yuan Ling dan berjalan menuju rumah kayu di depan mereka. Hanya dengan melihatnya saja, ada puluhan rumah kayu di sini, tapi rasanya tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Akhirnya, Yuan Ling membawa Luan ke sebuah rumah kayu di tengahnya. Ada pagar di sekeliling rumah kayu itu. Yuan Ling menoleh ke arah Luan dan berkata, masuklah sendiri. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini, tapi dia masih mengangguk. Dia mendorong pintu pagar hingga terbuka, berjalan ke halaman, dan sampai di depan pintu rumah. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk pintu. Masuk, suara wanita dewasa terdengar dari rumah kayu. Luan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam rumah kayu. Dekorasi pada rumah kayu berbeda dengan rumah biasa. Tempat tidurnya berada di tengah-tengah rumah kayu, dan seorang wanita anggun sedang duduk di atas tempat tidur. Iya, postur tubuh wanita ini memang sangat dewasa. Dia mengenakan pakaian hitam dan ungu. Meski hanya duduk di sana, setiap gerakannya memiliki aura wanita dewasa. Dia juga memiliki semacam aura yang seolah-olah menembus segala sesuatu di dunia. Seolah-olah dia tidak punya keinginan dan tidak peduli pada apapun. Perasaan ini berbeda dari wanita manapun yang pernah dilihat Luan. Tubuh wanita itu sedikit montok. Saat Luan masuk, dia membuka matanya. Tiba-tiba, tubuh Luan sedikit gemetar. Dia mengerutkan kening. Di depan wanita ini, dia sekali lagi merasakan perasaan terlihat jelas. Deep Eyes, kamu adalah anggota klan Hachiko. Wanita dewasa itu mengerutkan kening. Gelombang kemarahan memenuhi seluruh rumah kayu, dan Luan segera merasakan tekanan yang menakutkan. Dengan pengalaman sebelumnya, Luan menahan tekanan dan langsung melepaskan energi abadinya. Dia dengan cepat berkata, saya tidak ada hubungannya dengan klan Kang. Setelah melihat energi abadi, kemarahan wanita dewasa itu sedikit berkurang. Merasakan energi abadi di depan Luan, dia tahu bahwa kekuatan tidak bisa dipalsukan. Wanita dewasa itu bertanya, apa yang terjadi? Oleh karena itu, Luan segera mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Ketika dia memastikan bahwa Semoku tidak bersekongkol dengan klan Hachiko, dan bahwa manusia ini bahkan adalah menantu Semoku, ekspresi wanita dewasa itu benar-benar meredah. Karena kamu adalah menantu Tuan Abadi, tentu saja kamu adalah tamu penting di sini, kata wanita dewasa itu. Duduk. Luan tidak menolak. Dia berjalan ke samping dan duduk. Saya Yin Lin, penguasa orang-orang Temi. Saya juga pemimpin klan. Wanita dewasa itu memandang Luan dan berkata, saya mendengar bahwa kemampuan penyembuhan Semoku adalah yang terbaik di dunia. Anda juga memiliki keyakinan untuk menyelamatkan dunia dan melenyapkan kejahatan. Oleh karena itu, saya telah mencari orang-orang dari Semoku. Saya ingin kamu membantuku menyelamatkan seseorang. Luan terkejut. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Senior, sejujurnya, situasi Semoku tidak baik. Saya khawatir tidak ada yang bisa meninggalkan delapan benua kuno untuk menyelamatkan seseorang. Itu benar. Klan Hachiko sedang mengawasi orang-orang Semoku. Mereka tidak bisa bergerak di Semoku. Bagaimana mereka bisa datang ke laut yang jauh untuk menyelamatkan seseorang? Bagaimana kamu dan istrimu keluar? Yin Lin memandang Luan dan berkata dengan nada merendahkan, Jangan khawatir. Selama kamu bisa menyelamatkan diriku, aku akan memberimu hadiah yang murah hati. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Mendengar ini, Luan semakin mengernyit. Dia pasti tidak bisa membiarkan Yao terlibat dengan perlombaan pesona surgawi, dan yang lain juga tidak bisa meninggalkan domain abadi. Dia juga tidak tahu seni penyembuhan abadi apapun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Saya khawatir saya harus mengecewakan senior. Saya benar-benar tidak berdaya. Saya dapat memberitahu guru abadi tentang hal ini dan memintanya untuk membuat keputusan. Mendengar penolakan Luan dua kali, wajah Yin Lin menjadi tidak terlihat bagus. Dia adalah tuan dari orang-orang Temi. Semua orang Temi harus menghormatinya. Tidak ada yang berani menentang keinginannya. Aku mendengar dari Yuan Ling bahwa dia pun tidak bisa merayumu. Aku tidak menyangka orang-orang Sengoku begitu murni. Yin Lin memandang Luan dan berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan akal sehatnya dan menyelimuti Luan. Kekuatan lawannya jauh lebih tinggi darinya, jadi Luan tidak bisa mendeteksinya. Ketika dia merasakannya, kekuatan spiritual lawan telah memasuki lautan kesadarannya dan menyerang kesadaran ilahinya. Ia bahkan ingin menyerang asal-usulnya untuk membuat Luan terbakar nafsu. Namun, ledakan. Perasaan ilahi Luan berada dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Lalu, cahaya kemasan meledak di benaknya. Itu langsung mengusir semua ingatan yang menyerang dan bahkan melakukan serangan balik. Serangan balik yang tiba-tiba membuat mata Yin Lin bergetar. Namun, dia terlalu kuat. Dia langsung memutuskan hubungan dengan kesadaran ilahi Luan dan tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, dia, tuan dari orang-orang Temi, tidak bisa mengalahkan seorang pemuda dalam kontes akal ilahi. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, itu sudah cukup untuk membuat wajahnya menjadi gelap. Sengoku benar-benar memenuhi reputasinya. Mata Yin Lin dalam. Suasana hatinya memang menjadi serius. Meskipun pemuda di depannya lemah, dia memiliki kesadaran ilahi yang kuat. Dia mengira semua orang di Sengoku seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa serius? Dibandingkan dengan kekuatan indera ketuhanan pemuda ini, hanya ada sedikit orang Temi. Setelah akal ilahi lawannya mundur, Luan juga menghela nafas lega. Tubuhnya berayun dua kali sebelum dia duduk tegak lagi dan menatap Yin Lin. Kamu seorang junior, aku tidak akan mempersulitmu. Yin Lin memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, kembalilah dan beritahu guru abadi bahwa saya, Yin Lin, memohon bantuannya. Selama Sengoku bisa menyembuhkan bangsaku, aku akan memberinya, staff sihir tinggi abadi. Staff abadi sihir tingkat tinggi. Luan tercengang. Dia tidak tahu apa itu. Namun, Yin Lin tidak berminat membicarakannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, guru abadi akan mengetahui apa itu, staff abadi sihir tinggi. Kamu bisa pergi sekarang. Tidak peduli apa hasilnya, beri aku jawaban. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. 1207. Di bawah langit malam, Luan keluar dari rumah kayu, menutup pintu dan keluar. Yuan Ling tidak pergi dan menunggu Luan di luar pagar. Ketika Luan keluar dari pintu, dia langsung bertanya, ada apa, apa yang Tuhan katakan kepadamu? Luan memandang Yuan Ling. Karena Yin Lin tidak memberitahu orang temi lainnya tentang hal ini, itu berarti masalah ini bersifat rahasia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, tolong suruh aku pergi. Cek, pelit, Yuan Ling memutar matanya ke arah Luan, berbalik dan berjalan kembali ke arah dia datang. Melewati hutan lagi, keduanya segera tiba di depan barisan transfer. Yin Lin membuka susunan transfer dan berkata, kamu bisa kembali sendiri. Luan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia langsung masuk ke dalam formasi dan menghilang dari dunia ini. Yuan Ling melihat orang ini bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya bisa mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa mengejarnya. Bagaimanapun, meski orang ini tidak kuat, istrinya masih sangat kuat. Arai transfer ditutup, dan tepat ketika Yuan Ling hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba datang dari hutan di tengah malam. Datanglah padaku, ada yang ingin ku katakan padamu. Tubuh Yuan Ling bergetar, mengetahui bahwa itu adalah suara tuannya, dia segera berbalik dan terbang menuju rumah kayu itu. Tak lama kemudian, Yuan Ling tiba di depan rumah kayu itu, mengetuk dua kali dan masuk. Tuan, Anda mencari saya. Yuan Ling memandang Yin Lin dan berkata dengan hormat. Ibu Yuan Ling adalah saudara kandung Yin Lin, dan Yuan Ling serta Yin Lin juga memiliki hubungan darah yang dalam. Selain itu, Yin Lin tidak memiliki anak, jadi secara logika, dia seharusnya memperlakukan Yuan Ling sebagai putri kandungnya, namun hubungan keduanya sepertinya tidak dekat, seperti hubungan tuan dan pelayan pada umumnya. Yin Lin memandang Yuan Ling yang berdiri di depannya, setelah bertahun-tahun berlatih, dia telah menjadi seorang wanita muda yang bermartabat dan anggun, terpelajar, dan santun. Berbeda dengan pelatihan orang temi lainnya, Yin Lin mengajari Yuan Ling banyak sekali kebudayaan yang bukan milik orang temi, dan semua itu berawal dari kesepakatan antara dirinya dan adiknya. Itu sudah lama sekali, jauh sebelum Yuan Ling lahir, adiknya sudah memohon padanya. Yin Lin memandang Yuan Ling dan menemukan ada yang salah dengan suasana hati Yuan Ling. Meski Yuan Ling menyembunyikannya dengan baik, tetap saja tidak luput dari persepsi Yin Lin. Apa yang salah? Yin Lin bertanya, siapa yang membuatmu kesal? Yin Lin memandang Yin Lin setelah mendengar ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Lagi pula, dikalahkan lagi dan lagi bukanlah suatu hal yang mulia. Melihat Yuan Ling terdiam, Yin Lin tidak melanjutkan bertanya. Aku belum bertanya padamu, bagaimana kamu menemukan orang-orang dari Sengoku? Yin Lin tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya tentang pertemuan Ye Ling dengan Luan di alian Silonemun. Setelah mengetahui bahwa Luan pernah datang ke pulau pesona surgawi sebelumnya, Yin Lin sedikit terkejut. Sepertinya itu adalah kehendak langit. Namanya Luan, bukan Lin Xiaoliu. Yin Lin berkata, istrinya adalah putri dari Guru Abadi, tetapi dia juga memiliki garis keturunan Deep Eyes. Ini sungguh sulit dipercaya. Putri dari Guru Abadi. Tubuh Yuan Ling bergetar. Bukankah itu berarti dia adalah putri Sengoku, sama dengan statusnya di antara orang Temi? Jika itu masalahnya, dia bisa menerima kekalahannya. Namun, ketika dia memikirkan betapa dia lebih lemah dari putri suku lain, Yuan Ling menjadi semakin tidak bahagia. Sebarkan beritanya. Blokir semua berita tentang Luan. Tak seorang pun boleh menyebutkan sepatah kata pun tentang dia. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh sukunya, kata Yin Lin. Yuan Ling tertegun dan menatap Yin Lin dengan kaget. Dia tidak mengira ini akan menjadi begitu serius. Dia mengangguk cepat dan berkata, Iya. Kamu boleh pergi. Yin Lin melambaikan tangannya dan Yuan Ling menghilang dari kamar. Setelah Yuan Ling pergi, Yin Lin akhirnya pindah. Dia turun dari tempat tidur dan menginjak tanah dengan ringan. Seluruh pulau pesona surgawi tampak bergetar. Gelombang besar muncul dari pantai pulau besar dan menyebar kekejauhan. Tidak peduli apapun yang terjadi, sepertinya dia harus pergi ke sana secara pribadi. Dia harus mencari tahu tentang latar belakang orang ini agar masyarakat Temi tidak mengalami bencana yang tidak patut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau Half Moon di tengah malam. Luan kembali ke halaman. Yao telah menunggunya di pavilion. Dia segera menghampirinya ketika dia melihatnya. Bagaimana itu? Suara lembut Yao dipenuhi kekhawatiran. Dia bertanya, Apakah mereka mempersulitmu? Di bawah sinar bulan, Yao memancarkan aura peri. Karena dia cemas, aura abadi di sekelilingnya tampak lebih artistik. Bahkan Luan pun tercengang. Melihat Luan dalam keadaan linglung, Yao sedikit terkejut. Lalu, dia tersipu dan berkata dengan lembut, Katakan padaku. Luan kembali sadar. Dia tersenyum canggung dan berkata dengan serius, Aku baik-baik saja. Pemimpin suku Temi ingin Sengoku menyelamatkan seseorang. Dia berkata bahwa dia akan menggunakan staff mantra abadi sebagai hadiah. Bukankah sebaiknya kita memberitahu ayah mertua tentang ini? Yao mengangguk setelah berpikir beberapa lama. Meskipun suku Temi tidak sebesar Sengoku, Mereka dianggap sebagai salah satu suku teratas. Yang terbaik adalah menyampaikan pesan kepala suku Temi. Terlebih lagi, Staff mantra abadi tampak seperti sesuatu dari Sengoku. Kalau begitu ayo pergi, Kata Yao. Sudah larut malam. Apa tidak mengganggu istirahatmu? Luan bertanya. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah dan ibu biasanya memiliki sesuatu untuk dikerjakan atau diolah. Apalagi sekarang klan Hachiko menekan mereka. Mereka seharusnya lebih sibuk dari sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan Yao, Luan mengangguk dan berkata, Oke, ayo kembali sekarang. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sengoku. Ketika Luan dan Yao datang ke halaman guru abadi lagi, Baru dua jam berlalu sejak terakhir kali dia datang. Seperti yang dikatakan Yao, Yuan dan Jun tidak sedang beristirahat. Sebaliknya, Mereka berurusan dengan masalah Sengoku. Ketika mereka melihat putri dan menantu mereka datang lagi, Mereka tahu pasti telah terjadi sesuatu. Mereka meletakkan pekerjaan mereka dan mendengarkan Luan. Setelah mendengar bahwa Luan berhubungan dengan orang-orang Temi, Yuan dan Jun mengerutkan kening. Meskipun mereka belum pernah melihat gaya orang Temi, Mereka telah mendengarnya dari orang yang lebih tua. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa jijik Jika suami putrinya bersentuhan dengan tempat seperti itu. Untungnya, Mereka percaya pada ketenangan Luan dan bisa duduk diam. Namun, Ketika Yuan dan Jun mendengar permintaan pemimpin suku mantra surgawi dan kata-kata, Staff abadi ajaib tertinggi, Yuan dan Jun tiba-tiba berdiri tanpa peringatan apapun. Adegan ini mengejutkan Luan dan Yao. Melihat guru abadi dan permaisuri abadi, Mereka belum pernah melihat mereka kehilangan ketenangan seperti ini sebelumnya. Apa yang salah? Yao juga berdiri dan bertanya kepada orang tuanya, Apa itu staff mantra abadi? Yuan tidak menjawab. Sebaliknya, Dia melihat ke arah Luan dan berkata dengan serius, Apakah kamu yakin dia sedang berbicara tentang staff mantra abadi? Ya, Melihat betapa seriusnya Yuan, Luan juga berdiri dan mengangguk, Tentu saja. Yuan dan Jun saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi kegembiraan yang tak terkatakan. Ayah, Ibu, Melihat mereka berdua, Rasa penasaran Yao tergugah. Dia bertanya, Ada apa? Mendengar pertanyaan putrinya, Yuan menoleh ke arahnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Dia memberi isyarat agar mereka duduk. Setelah hening beberapa saat, Dia akhirnya berkata, Seperti yang kalian semua tahu, Senjata Sengoku yang paling mewakili adalah tongkat kerajaan. Luan sedikit mengangguk. Itu benar. Setidaknya 3 perempat penduduk Sengoku menggunakan tongkat kerajaan. Hal ini karena karakteristik dan variabilitas energi abadi. Itu memang lebih cocok untuk pertarungan jarak jauh. Tongkat kerajaan dapat memobilisasi dan menggunakan energi abadi ke tingkat yang lebih besar. Senjata lainnya tidak terlalu berguna untuk pertarungan jarak jauh. Belati Yao adalah kasus khusus. Luan telah memadatkan energi abadi menjadi belati sebelumnya. Sejujurnya, energi abadi tidak cocok karena energi abadi tidak terlalu sulit. Hampir semua orang memiliki tongkat kerajaan. Tidak terkecuali ibumu dan aku. Yuan memandang putrinya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di tangannya. Sebuah tongkat muncul di tangannya. Ini tongkat guru ilahi milik ayah. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Kata Yao. Benar, aku tidak tahu sudah berapa lama tongkat ini bersamaku. Yuan melihat tongkat di tangannya. Keakraban yang dia rasakan saat memegang tongkat kerajaan tidak ada bandingannya dengan senjata lainnya. Ini juga merupakan tongkat kerajaan yang paling cocok untuknya. Yao melihat tongkat kerajaan di tangan ayahnya. Itu memancarkan aura yang kuat. Tongkat kerajaan ini melambangkan kemuliaan dan kekuatan tertinggi sengoku. Itu juga akan diwariskan kepada guru ilahi berikutnya. Luan juga memandang tongkat itu dengan serius. Ini pertama kalinya dia melihatnya, tapi dia masih bisa merasakan aura menakutkannya dengan jelas. Namun, Yuan meletakkan tongkatnya dan menarik nafas dalam-dalam. Namun, meskipun disebut tongkat penguasa ilahi, itu tetaplah tongkat kerajaan dan bukan tongkat kerajaan. Saat dia berbicara, Yuan berhenti. Yang mengejutkan putrinya, dia melanjutkan, Sebelum delapan era kuno, tongkat guru ilahi yang sejati, satu-satunya tongkat kerajaan yang abadi, adalah tongkat kerajaan abadi. 1208 Saat kata-kata ini keluar, Yao dan Luan sama-sama tercengang. Tongkat guru ilahi yang asli. Lalu apa itu sekarang? Melihat kebingungan mereka, Jun angkat bicara dan berkata dengan serius, Faktanya, tongkat guru ilahi yang ayahmu gunakan sekarang hanyalah pengganti. Tongkat guru ilahi yang asli, yaitu tongkat abadi hukum atas, Telah hilang sebelum era kuno ke-8. Hilang. Bagaimana hal penting seperti itu bisa hilang? Luan sedikit mengernyit. Jelas sekali telah terjadi sesuatu. Melihat keduanya yang sedang berpikir keras, Yuan berkata, Tongkat keabadian hukum atas adalah senjata asli yang digunakan oleh guru ilahi sebelum era kuno ke-8. Hanya saja tongkat ini layak disebut tongkat keabadian. Kekuatan yang dihasilkannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tongkat kerajaan lainnya. Bahkan tongkat kerajaan di tanganku masih jauh dari cukup. Luan menghirup udara dingin ketika dia mendengar penilaian tinggi Yuan. Kalau begitu, bukankah dia mendapatkan jackpot karena keberuntungan? Dia benar-benar menemukan harta karun tertinggi di alam surgawi. Namun, pada saat ini, Yuan melanjutkan, Namun, tongkat abadi telah rusak sebelum hilang. Meskipun tongkat keabadian hukum atas sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan, mutiara abadi pada tongkat keabadian telah dihapus dengan paksa. Saya tidak tahu kemana perginya kedua bagian itu. Saya diam-diam telah mencarinya selama 13 ribu tahun terakhir, tetapi dunia ini terlalu besar. Saya tidak dapat menemukannya sendiri. Yao sedikit bingung dan bertanya, mengapa tidak membiarkan seluruh Sengoku mencari bersama? Tentu saja karena kita tidak bisa. Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan marah, untuk mencegah Sengoku kembali, klan Hachiko tidak akan membiarkan kita melakukan itu. Klan Hachiko. Klan Hachiko lagi. Luan mengerutkan kening. Karena kematian ibunya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Hachiko. Meskipun dia tahu bahwa segala sesuatu harus ditangani apa adanya dan hanya klan Kang yang melakukannya, setelah melalui begitu banyak hal, semua klan memusuhi klan Hachiko. Namun, meskipun dia memusuhi klan Hachiko, dia tidak bisa membenci mereka. Bukan karena klan Kang, tapi karena seseorang yang terkubur jauh di dalam hatinya. Mengambil nafas dalam-dalam, Yuan menenangkan dirinya dan berkata dengan suara yang dalam, orang-orang Temi memiliki tongkat abadi. Ini bukan masalah kecil. Jika manik abadi ada di tangan orang-orang Temi, itu akan menjadi lebih baik. Jika manik abadi tidak ada bersama manik abadi, kita harus mendapatkannya kembali, meskipun itu hanya tongkat abadi. Luan dan Yao memandang Yuan. Ada banyak cara untuk mendapatkannya kembali. Mereka bisa merebutnya atau mengambilnya kembali. Itu semua tergantung pilihan Yuan. Yuan Zai mengerutkan kening dan merenung dalam waktu lama. Tiga lainnya tidak mengganggunya. Akhirnya, setelah sekian lama, dia membuka mulutnya lagi dan berkata pada Luan, mari kita coba kesepakatannya dulu. Benar sekali, gerak-gerik semoku diawasi dengan ketat, terutama setiap gerak-geriknya. Jika tindakannya tertangkap, konsekuensinya bagi negara-negara berperang tidak terbayangkan. Namun, dia tidak bisa membiarkan putrinya pergi ke tempat seperti masyarakat Temi. Dia berkata kepada Luan, ketika kamu pergi ke suku Temi lagi, kamu harus melihat tongkat abadi dengan matamu sendiri. Kamu harus melihatnya secara detail. Kembalilah dan jelaskan padaku secara detail. Adapun orang-orang yang diminta oleh orang Temi untuk kita selamatkan, kalian juga harus melihat penyakit apa yang diderita orang Temi. Bahkan kepala suku Temi harus meminta bantuan kami. Ya, Luan mengangguk sebagai jawaban. Masalah ini menyangkut masa depan negara-negara berperang. Ini tanggung jawab yang sangat besar. Jangan gegabuh. Yuan Zai memandang Luan dan mengingatkannya berulang kali. Namun, dia takut Luan tidak tumbuh di semoku dan tidak peduli. Dia berpikir sejenak dan menambahkan, jika kamu bisa mendapatkan tongkat abadi kembali, aku akan memberikannya langsung kepada Yao. Apa? Luan tercengang. Dia tidak menyangka Yuan Zai akan mengatakan hal seperti itu. Luan bukanlah satu-satunya yang tidak menduganya. Bahkan Jun dan Yao tidak menduganya. Mereka memandang Yuan Zai dengan kaget. Jika dia memberikan tongkat abadi yang mewakili posisi guru ilahi kepada Yao, bukankah itu berarti dia memberikan posisi guru ilahi kepada Yao? Meskipun bakat Yao tak tertandingi di semoku, dia masih belum cukup kuat. Bukankah masih terlalu dini untuk memberikannya padanya? Melihat ekspresi terkejut ketiganya, Yuan Zai tahu apa yang mereka pikirkan. Dia memandang putrinya dan berkata, saya tidak memberikan posisi guru ilahi kepada Anda. Saya hanya memberi Anda tongkat abadi. Anda adalah orang paling berbakat di semoku. Semakin cepat Anda berhubungan dengan tongkat abadi, semakin Anda dapat membangun hubungan dengannya. Tongkat abadi telah kosong selama puluhan ribu tahun tanpa energi ilahi. Pengaruh guru ilahi sebelumnya terhadapnya telah lama hilang. Itu telah sepenuhnya menjadi barang tanpa pemilik. Jika Anda bisa menjadi orang pertama yang menggunakannya, efek kombinasinya akan sempurna. Seberapa besar kekuatan tongkat abadi yang dapat digunakan bergantung pada kemurnian garis keturunan penggunanya. Bahkan saya tidak dapat membandingkannya dengan Anda dalam aspek ini. Dengan itu, Yuan Zai berhenti dan berkata, mungkin saya tidak akan memberikan posisi guru ilahi kepada Anda di masa depan, tetapi Anda pasti akan menjadi orang yang paling cocok untuk menggunakan tongkat abadi. Saya telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka akan melihat tongkat abadi muncul lagi suatu hari nanti. Bahkan jika tongkat abadi tidak memiliki mutiara abadi, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak akan kalah dengan tongkat master ilahi yang saya gunakan. Selain itu, tongkat abadi memiliki banyak kemampuan khusus. Selama Anda menggunakannya dengan benar, itu bahkan akan membuat kecepatan kultifasi Anda lebih cepat. Mendengar kata-kata Yuan Zai, mereka bertiga perlahan berubah dari kaget menjadi serius. Menyerahkan satu-satunya tongkat abadi kepada Yao jelas merupakan prioritas utama Sengoku. Itu juga merupakan keputusan prioritas utama. Jika itu terjadi di masa lalu, Yao pasti akan menolaknya terlebih dahulu. Dia bukanlah seseorang yang mau mengambil tanggung jawab. Dia memiliki kepribadian yang lembut, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Namun, setelah sekian lama mengikuti Luan dan menjadi istri Luan, kepribadian Yao berubah sedikit demi sedikit. Meskipun dia masih lemah seperti sebelumnya, hatinya telah tumbuh besar. Baiklah. Melihat ayahnya, Yao mengangguk ringan dan berkata, karena ayah menyerahkan tongkat abadi kepadaku, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Mendengar perkataan putrinya, Yuan Zai tersenyum lega. Putrinya memang sudah dewasa. Tidak hanya merawatnya dengan baik, tapi juga memanfaatkannya dengan baik. Yuan Zai berkata, kali ini, jangan biarkan Luan menyesatkanmu. Jangan gunakan tongkat abadi sebagai belati. Luan tertegun dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Yuan dan Yao tersenyum saat melihat ekspresi Luan. Segala sesuatu di Sengoku diputuskan oleh guru ilahi. Bahkan jika Yuan adalah permaisuri ilahi, dia tidak bisa menolaknya. Apalagi Yao adalah putrinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersedia menyerahkan tongkat abadi kepada putrinya. Tetapi akan merepotkan untuk mengobati penyakitnya. Yuan adalah orang dengan kemampuan penyembuhan terkuat di Sengoku. Dia mengerutkan kening dan berkata, kami pasti tidak bisa pergi. Kami hanya bisa membiarkan orang temi mengirim pasien ke sini. Namun, kami takut akan menarik perhatian. Jika orang lain mengetahui bahwa kita berhubungan dengan orang temi, itu akan memberikan kesempatan bagi klan Hachiko untuk membuat keributan besar. Tidak apa-apa membuat keributan besar. Jika mereka menemukan keberadaan tongkat abadi, aku khawatir mereka akan mengambilnya sendiri dan menaruhnya di klan Hachiko. Yuan Zai mengerutkan kening dan berkata, jadi, cara terbaik adalah menyelamatkan pasien di luar. Hati Jun mencelos saat mendengar ini. Ini kembali ke masalah awal. Anggota Inti Sengoku tidak bisa pergi, dan kemampuan penyembuhan anggota biasa tidak kuat. Terlebih lagi, mereka tidak bisa mempercayai orang lain dengan masalah sepenting itu. Mereka tidak ingin Yao pergi ke tempat seperti masyarakat temi. Setelah memikirkannya, pilihan terbaik ada di depan mereka. Yuan Zai dan Jun memandang Luan. Dibandingkan dengan putri mereka yang pergi ke tempat seperti itu, mereka akan memilih menantu laki-laki mereka untuk pergi. Melihat Yuan Zai dan Jun sedang menatapnya, Luan awalnya tertegun. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Ayah mertua, ibu mertua, saya secara alami bertanggung jawab atas masalah ini. Namun, saya tidak tahu teknik penyembuhan abadi apapun selain teknik kembali ke surga. Saya bisa tidak memperlakukan orang lain sama sekali. Kamu bisa belajar jika kamu tidak tahu. Yuan Zai berkata langsung, kamu berbakat. Kamu dapat mempelajari teknik abadi yang unggul seperti teknik menangkap naga dan teknik kembali ke surga dengan sangat cepat. Tidak akan sulit bagimu untuk mempelajari beberapa teknik penyembuhan abadi. Itu benar. Jun menganggup dan berkata, Jika waktunya tiba, kamu dapat pergi dan melihat kondisi pasien dan memberi tahu kami kondisinya. Kami akan memikirkan cara untuk merawat pasien dan memberimu teknik abadi yang sesuai. Maka, tidak akan ada masalah, kan? Mendengar perkataan mertuanya, Luan tidak menyangka mereka akan membicarakan tongkat abadi begitu saja. Atau apakah menurutnya itu adalah masalah yang sangat sulit? Menarik nafas dalam-dalam, Luan menganggup dan berkata, Oke, saya akan mencobanya. Melihat Luan setuju, Yuan Zai dan Jun menganggup puas. Namun, Yuan Zai memikirkannya dan mengingatkannya dengan suara yang dalam, meskipun orang temi bukanlah ras yang jahat, mereka bukanlah ras yang mengikuti aturan. Apapun yang terjadi, kamu harus berhati-hati saat menghadapi mereka. Berhati-hatilah agar tidak dimanfaatkan oleh mereka dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Mendengar Yuan Zai mengatakan ini, Luan, yang selalu berhati-hati, menjadi lebih berhati-hati dan berkata, Ya, 1209. Malam itu, Luan tidak menemui orang temi secara langsung. Sebaliknya, dia kembali ke pulau Half Moon bersama Yao setelah mempelajari beberapa hal di Semoku. Jika dia kembali ke suku temi secepat itu, pihak lain pasti akan mengira dia terlalu peduli. Itu sudah cukup untuk pergi ke esokan harinya. Tentu saja banyak hal yang terjadi pada hari ini. Luan dan Yao merasa sedikit lelah. Mereka harus menemui orang temi lagi besok. Ini mungkin akan menjadi perjalanan yang melelahkan. Luan tidak banyak istirahat sejak dia kembali dari wilayah Laut Utara jauh. Dia tidak melakukan apapun malam ini dan berbaring di tempat tidur bersama Yao. Kamu harus hati-hati kalau menemui orang temi besok. Yao masih khawatir. Dia membalikkan tempat tidur dan berkata dengan lembut kepada Luan sambil menatapnya. Oke, Luan menganggup dan berkata, jangan khawatir. Kekuatan mereka tidak dapat mempengaruhi pikiranku. Namun, meski hal itu tidak mempengaruhi pikirannya, tubuhnya terasa sedikit tidak nyaman. Luan tidak akan terpengaruh oleh bagian bawah tubuhnya. Melihat Luan, Yao-Yao tahu bahwa Luan selalu lebih lelah daripada orang biasa. Faktanya, dia jauh lebih lelah. Meskipun Luan baru berusia 17 tahun, dia menunjukkan rasa kedewasaan dan stabilitas yang melampaui usianya. Dia juga memberikan rasa aman. Di depan Luan, Yao-Yao selalu mengandalkannya. Namun, dia bukan lagi seseorang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan jika Luan tidak mengatakan apa-apa, dia tahu tentang masalah yang akan dihadapi Luan pada orang Temi. Saat Luan sedang memikirkan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan besok, tubuh halus di sampingnya tiba-tiba naik ke atas tubuhnya dan duduk di atasnya. Rambut hitamnya tergerai lembut. Melihat Yao-Yao yang cantik, Luan sedikit terkejut. Meski aku tidak bisa menemanimu ke orang Temi, aku tetap bisa membantumu. Yao-Yao memandang Luan dan tersenyum. Dia mengikuti cara Liu-Yi mengajarinya dan menjilat bibirnya untuk merayu Luan. Meski sedikit canggung, namun jika dipadukan dengan temperamennya yang seperti peri, itu sudah cukup membuat orang terbakar nafsu. Meski dia tidak tahu dari mana Yao mempelajari hal seperti itu, Luan memang tidak bisa menahan diri. Menghadapi istri yang begitu cantik, jika dia tidak melakukan apapun, dia tidak akan menjadi pria normal. Berbalik, Luan langsung menekan Yao, yang duduk di atasnya, di bawah tubuhnya. Saat itu sudah awal musim dingin di dalam rumah, tetapi tidak dapat menghentikan musim semi di dalam rumah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan bangkit dan merapikan dirinya. Dia bersemangat dan penuh energi. Meski disiksa hingga subuh tadi malam, hal itu membuatnya semakin energi. Dia masih muda dan penuh energi. Ditambah dengan kekuatannya yang tidak sesuai dengan usianya, dia secara alami baik-baik saja. Namun, Yao tidak seberuntung itu. Dia masih berbaring di tempat tidur, dan hanya bisa duduk dengan lembut dan bersandar di samping tempat tidur, memperhatikan saat Luan merapikan dirinya. Segera, Luan merapikan dirinya dan berjalan ke sisi tempat tidur. Dia duduk di tempat tidur dan berkata kepada Yao, Aku harus segera kembali. Setelah kamu istirahat sebentar, pergilah ke Semoku dan tunggu aku. Aku akan kembali ke Semoku segera setelah ada kabar. Baiklah, rona merah di wajah Yao belum memudar, dan dia mengangguk ringan. Setelah menutupi Yao dengan selimut dan membiarkannya beristirahat dengan baik, Luan meninggalkan rumah, menutup pintu, dan membuka gerbang api suci untuk pergi. Saat pertama kali pergi ke Suku Temi, dia meninggalkan gerbang api suci di luar penghalang sebelum dia pergi. Oleh karena itu, ketika dia memasuki gerbang api suci, dia berdiri di depan penghalang terluar. Melihat penghalang yang sangat besar di depannya, sejujurnya, dia tidak ingin melewati pulau itu. Dia adalah orang yang takut mati. Dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak berarti. Kenyataan tidak mengecewakan Luan. Saat dia hendak melewati penghalang pertama, sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya tanpa peringatan apapun, membuatnya ketakutan. Orang yang datang tak lain adalah Yuan Ling. Anda di sini. Yuan Ling memandang Luan dan berkata, Tuan muda Lu. Luan terkejut sesaat, sangat jelas bahwa Yin Lin telah memberitahu orang ini nama aslinya. Dia sedikit mengernyit, dan berkata, Nona Yuan Ling. Sehubungan dengan penampilan Luan, Yuan Ling sama sekali tidak terkejut. Tuannya telah mengatakan bahwa dia pasti akan kembali, dan itu hanya masalah waktu. Oleh karena itu, dia telah menggunakan penghalang untuk merasakan wilayah laut, dan seperti yang diharapkan, dia menemukan penampilan Luan. Yuan Ling mendekati Luan, hingga dia tepat di depan Luan. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan mengendus ringan dua kali. Setelah itu, dia mengungkapkan senyuman bermartabat dan menawan kepada Luan. Kupikir kamu orang yang dingin. Aku tidak menyangka kamu baru saja keluar dari tempat yang lembut. Yuan Ling tersenyum dan berkata, Bau ini, sepertinya kamu telah menyiksa dirimu sendiri sepanjang malam. Kemampuanmu tidak buruk, dan kamu membuatku sedikit tergoda. Luan terkejut saat mendengar apa yang dikatakan. Dia mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk mencium bau pakaiannya dengan hati-hati. Dia jelas sudah mandi dan berganti pakaian baru. Terlebih lagi, dia tidak bisa mencium bau apapun bahkan setelah dia mengendusnya dua kali. Jangan buang energimu. Ini adalah kemampuan unik kami, orang Temi. Kata Yuan Ling, baunya bukan berasal dari pakaianmu, tapi dari tubuhmu. Luan semakin mengernyit saat mendengar apa yang dikatakannya. Kami, orang Temi, memiliki kemampuan lebih. Yuan Ling tersenyum anggun dan berkata, apakah kamu ingin mencoba. Tatapan Luan mengeras, dan dia berkata, Nona, mohon harga diri. Mendengar perkataan Luan, ekspresi Yuan Ling langsung menjadi gelap. Luan bisa saja menolaknya, tapi kata-kata, harga diri, adalah kata-kata yang paling dia benci untuk didengar. Bagaimana mungkin dia tidak punya harga diri? Luan pun segera menyadari bahwa perkataannya memang salah berdasarkan adat istiadat masyarakat Temi. Namun, karena dia sudah mengatakannya, dia tidak mau menjelaskannya lagi. Jika Yuan Ling ingin menaruh dendam padanya, itu akan menyelamatkannya dari kesulitan memikirkannya. Ikuti aku, kata Yuan Ling dingin. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke arah pulau Pesona Surgawi. Ketika dia tiba di depan penghalang, penghalang itu segera terbelah hingga 3 meter ke segala arah, cukup untuk dia lewati. Setelah melihat ini, Luan segera mengikutinya. Itu bukan hanya penghalang pertama. Hal yang sama juga terjadi pada tiga penghalang lainnya. Kekuatan Yuan Ling jelas tidak cukup untuk membuka dua penghalang terakhir. Dengan kata lain, penghalang ini mungkin tidak berpengaruh pada masyarakat Temi. Setelah terbang cukup lama, keduanya akhirnya sampai di atas pulau Pesona Surgawi. Mereka terbang melewati hutan di bawah dan segera sampai di inti pulau. Sekali lagi, mereka sampai di depan gubuk kayu. Yuan Ling berhenti dan berkata dengan dingin kepada Luan, masuklah sendiri. Luan sangat puas dengan sikap Yuan Ling. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung masuk melalui pagar. Ketika Yuan Ling melihat Luan bahkan tidak meminta maaf dan mengabaikannya sama sekali, dia menjadi semakin frustrasi. Luan berjalan di depan gubuk kayu. Dia ingin mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Namun, saat dia mengangkat tangannya, pintu sudah terbuka. Luan masuk ke dalam gubuk. Benar saja, ada sosok dewasa dan mewah yang duduk bersila di tempat tidur di tengah. Itu adalah Yin Lin. Mata Yin Lin terpejam seolah dia sedang berkultivasi. Saat Luan melihat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu apakah dia harus mengganggunya. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk berdiri di sana dan menunggu. Dia mengamati gubuk kayu itu. Namun gubuk kayu ini memang sangat biasa saja. Pada akhirnya, Luan memandang Yin Lin. Fitur wajah Yin Lin sangat halus dan indah. Dia memakai riasan tebal dan memiliki aura seseorang yang pernah mengalami kesulitan hidup. Namun, dia juga memiliki aura tertinggi. Dua aura yang sangat bertentangan ini bercampur dalam tubuh satu orang. Itu membuat orang merasa hormat dan keinginan untuk menaklukkannya. Tentu saja, Luan tidak berpikir untuk menaklukkannya. Setelah melihatnya, dia hanya menutup matanya dan mulai berpikir tentang keterampilan surgawi satu hukum miliknya. Saat Luan menutup matanya, Yin Lin segera membukanya. Dia memandang pemuda di depannya. Membandingkan usia mereka, pemuda ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai anak kecil di matanya. Namun, tekat yang ditunjukkan oleh pemuda ini membuatnya memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Ketika seseorang melihatnya untuk pertama kali, mereka akan takut dengan auranya dan bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kalau tidak, mereka akan berpikir liar untuk melakukan sesuatu padanya. Namun, pemuda ini tidak melakukan apapun. Katakan, meskipun Yin Lin tertarik, dia tidak ingin membuang waktu. Dia langsung berkata, apa keputusan Sengoku? Luan tercengang. Dia segera membuka matanya dan menatap Yin Lin. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, senior, Sengoku bersedia membuat kesepakatan. Namun Sengoku memiliki banyak ketidaknyamanan, jadi saya hanya bisa mencoba menyembuhkannya. Yin Lin mengerutkan kening. Namun, setelah menanyakan tentang situasi terkini di delapan benua kuno tadi malam, dia tahu bahwa Luan tidak berbohong. Terlebih lagi, Sengoku pasti membantunya. Dia berkata, oke, saya harap Anda memiliki kemampuan. Namun, Luan mengangkat kepalanya dan menatap Yin Lin. Sebelum perawatan, saya ingin meminta senior untuk menunjukkan tongkat abadi sebagai bukti. Hanya setelah memastikannya saya dapat menyelamatkan pasien. Melihat Luan, Yin Lin tidak menjawab. Keduanya saling memandang. Yin Lin memandang junior yang berani bernegosiasi dengannya, sementara Luan memandang Yin Lin dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Jika dia hanya mewakili dirinya sendiri, dia pasti akan menurunkan sikapnya. Namun, dia mewakili Sengoku sekarang. Tentu saja, dia harus lebih tegas. Begitu saja, keduanya saling memandang selama 10 nafas. Tekanan tak terlihat menyelimuti Luan, tapi dia tidak bergerak. Oke, akhirnya Yin Lin berkata, karena Sengoku ingin melihatnya terlebih dahulu. Aku bukan orang yang pelit. Saat dia mengatakan itu, Yin Lin melambaikan tangannya. Cahaya kuning gelap muncul. Di dalam cahaya kuning tua, tongkat putih dan tujuh warna perlahan muncul. 1210. Cahaya kuning tua berangsur-angsur memudar, meninggalkan tongkat kerajaan yang melayang di udara. Luan memandang tongkat kerajaan itu dengan serius. Panjangnya sekitar dua setengah kaki dan sangat tipis. Itu bisa dengan mudah dipegang di tangan seseorang. Itu terbuat dari warna putih dan memiliki permukaan yang sangat halus. Namun, di dalam warna putih, samar-samar memancarkan cahaya tujuh warna. Cahaya tujuh warna ini sangat mirip dengan kekuatan Yao. Luan juga pernah melihat orang lain menggunakan cahaya tujuh warna ini, termasuk teknik penangkapan naga miliknya. Cahaya tujuh warna sangat berbeda dari tongkat kerajaan ini dan Yao. Cahaya tujuh warna pada tongkat kerajaan lebih transparan dan kabur, memberikan perasaan yang sangat misterius kepada orang-orang. Meskipun Luan tidak tahu bagaimana menghargai tongkat kerajaan, menurutnya, cahaya tujuh warna ini sangat mirip dengan milik Yao. Kemungkinan besar itu adalah senjata yang sangat cocok untuk Yao. Namun, ketika Luan melihat bagian atas tongkat itu, dia mengerutkan kening. Dia melihat ada sesuatu yang hilang di bagian atas tongkat kerajaan. Mutiara abadi. Itu seharusnya menjadi posisi asli dari Mutiara abadi. Luan menarik napas dalam-dalam. Setelah berulang kali menggunakan persepsinya untuk memastikan semua karakteristik tongkat kerajaan itu, dia melihat ke arah Yin Lin dan bertanya, Senior, apakah ini tongkat kerajaan hukum tinggi? Itu benar, kata Yin Lin. Tetapi bagian yang hilang ini, Luan berkata, apakah juga terjadi pada orang Temi? Tentu saja tidak. Yin Lin berkata dengan lemah, aku tidak bisa menggunakannya meskipun aku mengambilnya darimu. Jika aku memberikannya kepadamu, aku bisa mendapatkan bantuan yang besar. Mengapa menyembunyikannya? Mendengar perkataan Yin Lin, Luan juga diam-diam setuju di dalam hatinya. Memang masyarakat Temi tidak perlu bersembunyi. Yin Lin mengangkat tangannya dan tongkat hukum abadi-abadi menghilang. Dia berkata, selama kamu bisa menyembuhkan bangsaku, aku akan memberimu tongkat hukum abadi yang tinggi ini. Jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Luan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana jika senior menarik kembali kata-katanya setelah aku menyembuhkannya? Mendengar ini, mata Yin Lin menjadi dingin. Tiba-tiba, sebuah tekanan datang dan menekan tubuh Luan dengan kuat, membuat Luan tidak bisa bergerak. Tekanan besar pada tubuhnya secara alami membuat Luan tidak nyaman. Wajahnya pucat. Dia juga tahu konsekuensi menanyakan pertanyaan ini, tapi dia harus bertanya. Melihat Luan tidak mundur, Yin Lin berkata dengan dingin, staf abadi ini tidak berguna bagiku. Bukankah kita, orang Temi, memiliki kredibilitas yang cukup? Sengoku seharusnya memiliki kredibilitas lebih, kan? Luan mengertakan gigi dan berkata, mungkin senior bisa memberiku tongkat abadi dulu. Sengoku pasti akan menepati janjinya dan bekerja keras sampai pasiennya sembuh. Mendengar perkataan Luan, Yin Lin menjadi semakin marah. Jejak kemarahan melintas di wajahnya yang berdan dan tebal. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, cahaya kuning tua melesat ke arah lengan Luan. Dia tidak akan membunuh Luan. Jika tidak, negara-negara berperang tidak akan melepaskan orang-orang Temi. Meskipun wilayah abadi melemah, pengaruhnya masih ada. Jika suatu hari nanti bangkit lagi, itu bukan hanya suku pesona surgawi di delapan benua kuno. Seluruh dunia akan lenyap. Namun, Luan telah membantahnya, jadi dia harus memberinya pelajaran. Jika dia ingin menghancurkan lengan Luan, dia bisa menyambungkannya kembali. Bang! Cahaya kuning tua menghantam lengan Luan dengan keras. Segera, darah berceceran dari lengan kiri Luan, begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Tapi yang mengejutkan Yin Lin adalah lengan Luan benar-benar menerima serangannya dengan paksa, dan tidak patah. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia hanya menggunakan sedikit kekuatan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru surgawi tingkat 6. Luka Luan termutilasi parah, dan sembuh dengan cepat dibawa operasi otomatis teknik kembali ke surga. Yin Lin tidak melihat satu tulang pun. Ekspresi Luan serius. Dia melihat ke arah Yin Lin dan berkata, Senior, mengapa kita berdua tidak mengambil langkah mundur? Ketika saya sudah menyembuhkan setengah dari pasien, Anda dapat memberi saya tongkat abadi. Bagaimana? Yin Lin memandang Luan, yang bahkan tidak mengerutkan kening. Ekspresi pemuda ini sangat kontras dengan lengan kirinya yang dimutilasi parah. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia terdiam. Akhirnya, setelah sekitar enam napas, Yin Lin akhirnya membuka mulutnya dan berkata, karena prestis sesengoku sebelumnya, ini adalah kesepakatan. Luan menghela nafas lega. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia berkata dengan hormat, Terima kasih, Senior. Suara mendesing. Tekanan di sekitar Luan menghilang. Tubuh Luan sedikit bergoyang sebelum dia bisa berdiri teguh. Tulang Luan memang keras, tapi ototnya tidak sekeras tulangnya. Oleh karena itu, seluruh lengannya patah dan hanya bisa digantung. Untungnya, teknik Return to Heaven dengan cepat menyembuhkan otot-ototnya. Dalam waktu kurang dari 20 napas, dia menjadi seperti baru. Yin Lin menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Bahkan Guru Surgawi tingkat 6 memiliki kemampuan penyembuhan diri. Kemampuan penyembuhan wilayah abadi memang layak mendapatkan reputasinya. Dia merasakan sedikit rasa percaya diri pada Luan di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya, dan segera, susunan teleportasi muncul di rumah kayu itu. Ayo pergi, kata Yin Lin dengan lemah. Dia masuk ke dalam susunan teleportasi. Luan tidak ragu-ragu. Dia segera mengikuti dan masuk ke dalam susunan teleportasi. Namun, ketika dia keluar dari susunan teleportasi, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ini, apakah dasar laut? Yin Lin berada tepat di depan Luan. Luan sedang berdiri di atas pasir di dasar laut. Tidak ada air di sekelilingnya. Jelas sekali bahwa Yin Lin menyediakan tempat untuk mereka berdua. Tidak ada cahaya di sini. Yang ada hanya cahaya kuning tua yang terpancar dari tubuh Yin Lin. Cahaya kuning gelap menerangi sekeliling. Orang-orang khawatir hal itu akan menarik makhluk laut dalam yang kuat. Namun, Yin Lin adalah pemimpin masyarakat Temi. Kekuatannya harus berada di puncak dunia. Meskipun dia berada di dasar laut, seharusnya tidak ada masalah. Dia mengikuti Yin Lin ke depan. Tidak lama kemudian, sebuah istana muncul di bawah lampu kuning. Istana itu tidak besar dan tidak kecil. Tingginya sekitar 60 kaki. Yin Lin berjalan ke pintu istana dan mendorongnya hingga terbuka. Tiba-tiba, cahaya kuning redup keluar dari istana, menerangi jalan gelap di luar. Masuk, kata Yin Lin. Luan mengikuti dan memasuki istana di belakang Yin Lin. Cahaya itu dipancarkan oleh beberapa kristal yang bertatahkan di dinding istana. Namun, kristal ini tidak terlihat seperti inti kristal dari binatang aneh. Itu adalah jenis bahan khusus. Namun, yang paling menarik perhatian Luan adalah platform di tengah istana. Hanya ada sembilan langkah di peron. Ada tempat tidur di peron. Ada seseorang terbaring di tempat tidur. Ada sembilan pilar di sekeliling platform. Di atas setiap pilar ada kristal kuning. Kristal itu memancarkan cahaya dan menyatu ke arah orang di tempat tidur. Orang di tempat tidur itu berambut sangat panjang. Itu sangat panjang sehingga digantung dari sisi tempat tidur ke platform. Jelas sekali bahwa itu adalah seorang wanita yang terbaring di tempat tidur. Apalagi dari sisi wajahnya, dia adalah wanita yang sangat cantik. Yin Lin berjalan di depan. Luan mengikuti di belakang. Yin Lin langsung menaiki tangga. Luan berpikir sejenak dan mengikuti tanpa ragu-ragu. Segera, keduanya berdiri di peron. Luan memandang wanita di tempat tidur. Dia merasa sedikit terkejut. Dia memang seorang wanita dengan penampilan luar biasa. Namun, yang sangat mengejutkan Luan adalah wanita ini agak mirip dengan Yin Lin dan Yuan Ling. Yin Lin memandang wanita di tempat tidur dengan mata penuh kelembutan. Itu benar-benar berbeda dari cara dia memandang Luan. Dia sudah lama tidak ke sini. Setiap kali dia datang ke sini dan melihatnya, hatinya penuh dengan rasa sakit. Sambil menarik napas ringan, Yin Lin memandang Luan dan berkata, Itu dia. Lihat betapa percaya diri kamu. Ketika Luan mendengar ini, dia mengambil dua langkah dan berjalan ke sisi tempat tidur. Dia memandang wanita yang terbaring diam di tempat tidur. Jika dia tidak mengetahui bahwa wanita ini adalah seorang pasien, dia akan mengira wanita ini hanya sedang tidur. Kulitnya normal, anggota tubuhnya normal, napasnya teratur. Di permukaan, tampaknya tidak ada masalah apapun. Luan mengangkat tangannya. Menurut metode pemeriksaan yang dia pelajari di Semoku tadi malam, dia melepaskan kiabadinya untuk memeriksa wanita di tempat tidur. Metode pemeriksaan yang Jun ajarkan pada Luan adalah metode yang dapat mencakup seluruh bagian tubuh. Ia bahkan bisa menyalin tubuh wanita di tempat tidur dan melepaskannya di Semoku untuk dilihat Jun. Metode pemeriksaan ini sangat-sangat lambat. Apalagi ini pertama kalinya Luan menggunakan metode ini. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, Luan menurunkan kecepatannya ke minimum. Butuh waktu dua jam penuh untuk memeriksa sepenuhnya wanita di tempat tidur itu. Setelah pemeriksaan, Luan akhirnya menghela nafas lega. Yin Lin, yang berada di samping, tidak mengganggu Luan. Ketika dia berhenti, dia bertanya, bagaimana kabarnya? Luan tercengang saat mendengar ini. Meski ekspresinya tenang, dia merasa sedikit canggung. Setelah pemeriksaan, dia tidak menemukan apapun. Menurutnya, ini adalah tubuh manusia normal. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, situasi di depannya dengan jelas memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Hanya saja dia tidak tahu apa itu. Setelah berpikir sejenak, Luan menoleh ke arah Yin Lin dan berkata, Senior, ini masalah serius. Saya masih perlu mendiskusikannya dengan orang lain sebelum saya dapat mengambil kesimpulan. Ketika Luan selesai berbicara, dia melihat ekspresi mewah Yin Lin menunjukkan ekspresi jijik. Jika kamu tidak tahu, katakan saja kamu tidak tahu. Berhentilah berpura-pura. Yin Lin tidak berharap banyak dari Luan sejak awal. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Cepat beritahu mertuamu tentang situasi di sini. Biarkan mereka yang memutuskan. Luan tidak bisa lagi menyembunyikan ekspresi canggungnya. Dia menganggup dan lari setelah Yin Lin membuka susunan teleportasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!